Pak Tua, kamu masih belum selesai. Simen Wuji duduk, menuangkan dua cangkir teh, dan memberikan satu cangkir ke Muyu. Muyu ragu-ragu sejenak, dia tidak tahu apakah dia harus keluar dan menunggu atau tidak. Yang lain melakukan sesuatu saat dia sedang minum teh, tidak peduli bagaimana dia melihat situasi ini, itu sangat canggung. Tidak tampan, pergilah ke ruang pengobatan Sekte Danding dan belilah dua dan pengembalian jiwa yang kuat. Suara tidak jelas lelaki tua itu terdengar, dan tempat tidur bergetar, menyebabkan lantai berderit. Panggil aku Simen Tampan, dan aku akan memberimu jiwa yang kuat dan kembali. Simen Wuji telah membeli obat ampuh semacam ini dan memainkannya di tangannya. Murid yang baik, cepat berikan kepada tuanmu. Orang tua itu berkata dengan tidak jelas. Simen Wuji menggumamkan sesuatu dengan perasaan tidak puas, lalu melemparkan Figaro Soul Returning dan ke arahnya. Muji secara alami tahu tentang dan pengembalian jiwa yang kuat ini. Benda semacam ini digunakan untuk melengkapi tubuh orang tertentu yang tidak kompeten, dan setelah meminumnya, dia akan menjadi ganas seperti harimau. Sekte Danding memurnikan semua jenis dan, dan kemudian membawanya ke berbagai ruang pengobatan di tiga benua untuk dijual. Termasuk ini, Muji juga tahu sedikit tentang hal itu. Aula pengobatan Sekte Danding pasti ada di Taman Fifty Lee. Aku akan keluar dan menunggu dulu. Muji meletakkan cangkir tehnya. Meski kulitnya biasanya sangat tebal, namun dalam situasi seperti ini, ia masih jauh dari ketenangan pikiran Simen Wuji. Simen Wuji bukanlah orang biasa, dia adalah anak emas dari Sekte Jahat, dan reputasi buruknya di dunia kultifasi sangat tinggi. Muji adalah seorang pemuda yang serius, dan masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan tanpa wajahnya memerah dan jantungnya berdetak kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat atau lambat Anda akan terbiasa dengan hal seperti ini. Simen Wuji berkata dari belakang, mendapatkan pengalaman sekarang juga akan membantumu berkembang di masa depan, bukan? Muji pura-pura tidak mendengar, dengan cepat berjalan ke halaman, dan duduk di pavilion halaman. Alhasil, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebenarnya ada dua orang tergeletak di udara di atas pavilion, sedang melakukan sesuatu. Moral masyarakat semakin merosot dari hari ke hari. Muji menghela nafas dan duduk di Taman Batu. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar Taman Batu, dia berbaring. Namun matanya tidak pernah meninggalkan kamar Sye Bulao. Sepertinya pil pengembalian jiwa kekuatan besar yang dibeli oleh Simen Wuji adalah yang asli. Setidaknya Muyu bosan setengah mati menunggu di luar selama hampir empat jam, tapi Sye Bulao masih belum selesai. Adapun Simen Wuji, dia dengan santai menunjuk ke sana-sini di dalam ruangan. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, sepertinya dia bertukar pengalaman dengan Evil Vigor. Muyu sengaja tidak mau mendengarkan, tapi suara Simen Wuji selalu terdengar di telinganya dari waktu ke waktu. Postur ini tidak bagus. Sama sekali tidak menantang. Jangan sakiti pinggangmu. Gerakan ini terlalu sulit. Aku masih bisa menerimanya, tapi orang tua sepertimu tidak boleh mencobanya. Kamu tidak melakukannya dengan benar. Apakah kamu ingin aku menunjukkannya kepadamu? Simen Wuji dan Sye Bulao tiba-tiba berinteraksi satu sama lain. Simen Wuji benar-benar tidak tahu betapa abnormalnya orang ini, dia juga bisa ikut campur secara membabi buta dalam masalah semacam ini. Orang-orang dari golongan jahat benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Adik kecil, kamu bisa masuk sekarang. Tepat ketika Muyu sedang menikmati penerbangan mewah, suara Simen Wuji bergema. Sepertinya Sye Bulao sudah selesai dengan urusannya, dia akhirnya bisa melihat Muyu. Kenapa aku harus menemuinya? Suara Sye Bulao agak lelah. Simen Wuji seharusnya memberitahunya bahwa seseorang datang menemuinya. Kamu akan tertarik. Semen Wuji menyapa Muyu. Muyu menenangkan dirinya. Sye Bulao adalah orang yang sangat kuat. Karena dia mampu bernegosiasi dengan ras iblis, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuannya sangat tinggi. Dia berada di level yang sama dengan Jian Ying dan Chen Feng. Hanya saja, Muyu tidak berani menyanjungnya, orang tua ini terlalu tidak senonoh. Junior Muyu menyapa senior Sye Bulao. Muyu menunduk dan menyapa dengan hormat. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang sedang duduk di tempat tidur. Sye Bulao mengenakan jubah biru laut. Jubahnya sangat mewah, dan ada sulaman pola aneh di dadanya. Sekilas, dia terlihat seperti orang tua yang menjulurkan lidah dan memasang wajah lucu. Tapi setelah dilihat lebih dekat, dia tampak seperti pria parubaya. Ada pun penampilan Sye Bulao. Bagaimana bisa orang tua ini? Ini jelas seorang pria parubaya. Muyu bingung ketika dia melihat Semen Wuji yang sedang duduk di samping sambil minum teh. Semen Wuji tidak berkata apa-apa. Sepertinya masalah Muyu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pernah melihat pria parubaya ini sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, ketika dia memasuki Taman Luyin, dia adalah orang pertama yang dilihatnya. Saat itu, dia sedang berbaring di atas batu dan tidur. Dia dibangunkan oleh Muyu. Saat itu, Muyu merasa pola di dadanya cukup lucu. Jika orang ini adalah Sye Bulao, lalu siapakah lelaki tua yang baru saja menggoda awan dan hujan itu? Kamu, kamu senior Sye Bulao. Muyu bertanya dengan ragu-ragu. Apa? Mungkinkah ada yang berani menggunakan nama ini? Pria parubaya itu sepertinya sedang mencari sesuatu di tanah. Muyu tahu apa yang dia cari, dia sedang mencari sepatunya. Tapi tidak ada sepatu apapun di tanah. Lalu siapa senior tadi? Muyu merasa agak sakit kepala. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat seorang lelaki tua berambut putih yang hendak masuk ke peti mati duduk di tempat tidur tempat Sye Bulao duduk. Kok tiba-tiba ada orang yang berbeda? Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Senior, apakah aku sudah sangat tua sekarang? Sye Bulao menatap Muyu. Saya mengenali kamu. Hari itu, Anda pergi ke Taman Luyin. Agar senior mengingat junior ini, junior ini ketakutan dan gentar. Junior ini meminta tuanku untuk memerintahkanku mengembalikan sesuatu kepada senior. Muyu melirik tempat tidur dari sudut matanya. Saat ini, wanita yang sedang menggoda lelaki tua itu sedang mengenakan pakaiannya. Sosoknya sangat bagus, namun sayangnya wajahnya tertutup topeng. Agaknya, dia juga seorang wanita yang kesepian. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengenakan pakaiannya, lalu pergi dengan santai. Orang tua, menurutku kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini di masa depan. Begitu kamu melakukannya, tubuhmu akan menjadi tua. Untungnya, tetua wanita dari sekte awan tak ada habisnya ini ulet. Jika tidak, siapa yang mau melakukan ini? Ada hubungannya denganmu. Semen Wuji berkata sambil tersenyum. Diam, sekalipun saya menjadi tua, saya bersedia. Jika saya tidak suka melakukan hal semacam ini, Anda mungkin masih berada di rumah bordil dalam keadaan najis. Lagipula, bagaimana mungkin gadis kecil itu tidak mau melakukan hal seperti ini padaku? Sye Bulao mendengus. Latar belakang palsu si Men Wuji sebenarnya benar. Apakah dia benar-benar dibawa kembali dari rumah bordil oleh Sye Bulao? Mu Yu tercengang. Apakah lelaki tua itu juga Sye Bulao? Dengan kata lain, begitu dia melakukan hal semacam itu, dia akan menjadi sangat tua, dan setelah melakukan hal semacam itu, dia akan berubah kembali menjadi pria parubaya. Teknik bela diri macam apa yang dipraktikkan Sye Bulao hingga menjadi seperti ini? Oh, benar, adik lelaki yang murni ini adalah murid Jian Ying Chen Feng. Dia datang ke sini untuk mencarimu. Sebelum si Men Wuji selesai berbicara, Mu Yu tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Niat membunuh yang tajam menyelimuti dirinya, dan bahkan napasnya pun bisa terlihat jelas. Aliran darahnya juga mulai lamban, bahkan dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping jika dia bergerak sedikit pun. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Suara Sye Bulao terdengar lembut dan lembut, tapi Mu Yu bisa melihat bahwa itu mengandung niat membunuh yang besar. Sye Bulao pernah kalah dari Jian Ying Chen Feng, jadi dia membenci kata, Jian Ying Chen Feng. Guru meminta saya untuk memberi Anda sesuatu, dan kemudian meminta Anda membantu saya. Mu Yu mengoperasikan sutra debu, dan semua darah di tubuhnya menjadi aktif kembali. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak brokat yang diberikan oleh tuannya, lalu menyerahkannya. Terakhir kali, aku sudah membantunya dan membalas Budi. Aku tidak berhutang apapun padanya lagi. Seperti yang kubilang, segala sesuatu yang berhubungan dengan Jian Ying Chen Feng harus mati. Sye Bulao tidak mengambil barang itu dari Mu Yu, hanya menatap Mu Yu dan berkata, masalahnya adalah bagaimana aku harus membunuhmu. Oh iya, aku akan memotong salah satu jarimu dulu. Tapi dia tidak menyerang Mu Yu, malah menatap si Men Wu Ji dan bertanya, kamu tidak memotong jarinya. Kenapa aku harus memotong jarinya? Saya adalah murid sejati sekte jahat, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati saya. Kata si Men Wu Ji tanpa mengangkat kepalanya. Aku tahu kalian Bajingan tidak akan membantuku dalam masalah ini. Sye Bulao mendengus. Kalau begitu beritahu aku, jarinya yang mana yang harus aku potong? Sye Bulao menatap kedua tangan Mu Yu. Mu Yu tidak mengerti mengapa orang-orang sekte jahat begitu menentangnya. Mengapa semua orang ingin memotong jarinya? Mu Yu melihat kedua tangan Sye Bulao. Tuannya tidak mungkin memotong jarinya, bukan. Tapi semua jarinya baik-baik saja, bagaimana bisa dipotong? Senior, tidak bisakah kamu melihat barang yang diberikan tuanku padamu? Kata Mu Yu. Dia tidak membuka benda itu untuk melihatnya. Feng Hao Shen menyuruhnya untuk tidak membukanya. Meskipun dia penasaran, dia tidak akan melanggar perintah Feng Hao Shen. Aku tidak membutuhkan barang yang dia berikan padaku. Sye Bulao menjentikan jarinya, dan Ki yang tajam keluar dan mengenai tangan Mu Yu. Mu Yu terkejut di dalam hatinya. Dia tidak hanya khawatir benda ini akan rusak, dia juga khawatir apakah dia mampu menahan serangan Sye Bulao. Budidaya Sye Bulao seperti gunung di depan Mu Yu. Namun, dia mampu membujuk ras iblis untuk tidak menimbulkan masalah bagi umat manusia. Ini cukup membuktikan bahwa dia tidak biasa. Jika Ki ini mengenai Mu Yu, kerusakan yang ditimbulkannya akan cukup untuk membunuh Mu Yu. Ki Sye Bulao membawa aura penghancur surga dan pemusnahan bumi saat menghantam kotak brokat. Namun, siapa sangka kotak brokat itu hanya akan berkedip dengan cahaya kemasan, dan dalam sekejap, Ki Sye Bulao menghilang tanpa bekas. Sye Bulao tiba-tiba berdiri. Dia menatap kain itu dengan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya tidak pernah lepas dari kain itu. Bajingan itu benar-benar mengembalikan barang itu padaku. Sye Bulao dengan curiga menatap Mu Yu. Tubuh Mu Yu menjadi ringan. Aura menindas Sye Bulao menghilang tanpa jejak. Bahkan sekarang, Mu Yu tidak tahu apa kotak brokat itu, dan harta apa yang ada di dalamnya. Namun, dia tahu bahwa hal ini sepertinya telah menggerakkan hati Sye Bulao, dan ada peluang untuk membalikkan masalah ini. Feng Hao Shen tidak akan membiarkan muridnya melakukan sesuatu yang dia tidak yakin, dan dia sudah mempertimbangkan hal ini. Si Men Wu Ji juga agak bingung ketika dia melihat kotak brokat yang melayang di udara. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tetap tidak mengenali hal ini. Apa yang dia ingin aku lakukan? Sye Bulao dan Feng Hao Shen pasti memiliki dendam yang tak ada habisnya di masa lalu. Mereka adalah rival lama, jadi mereka sangat memahami satu sama lain. Apapun yang ingin dilakukan pihak lain, mereka hanya perlu satu hal untuk memecahkannya. Siapkan beberapa formasi. Formasi apa? Sye Bulao bertanya. Formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga. 322. Sye Bulao duduk di tempat tidur seperti orang biasa. Dia tidak melepaskan energi spiritual apapun dari tubuhnya. Sebaliknya, dia memandang Mu Yu sambil berpikir. 4. Mu Yu tidak menyembunyikan apapun. Karena dia membutuhkan bantuan Sye Bulao, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Kemampuan apa yang kamu miliki? Sye Bulao bertanya dengan tenang. Mu Yu menendang kursi di sampingnya. Tiba-tiba, banyak dahan hijau tumbuh dari kursi. Cabang-cabangnya berakar dan bertunas, mekar dengan vitalitas. Mereka sedikit bergoyang di udara. Sye Bulao menyentuh kotak berokat itu, tapi matanya tertuju pada dahan di kursi. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Kemampuan Mu Yu Meng. Sepertinya dia benar-benar melakukan ini. Formasi penyegelan iblis sembilan surga membutuhkan tiga orang. Siapa lagi yang dia temukan? Kayu mati cemara. Mu Yu berkata dengan suara yang dalam. Kayu mati cemara. Deadwood Evergreen yang bertarung dengan Jian Ying dan Chen Feng demi seorang wanita. Menarik. Dia benar-benar pergi mencari pria itu. Bukankah mereka bertengkar? Deadwood belum dipukuli sampai mati. Sye Bulao berkata dengan nada sombong. Sye Bulao tahu banyak hal. Dia bahkan tahu tentang hal ini. Kebanyakan orang di tiga benua mungkin tidak mengetahui bahwa Jian Ying dan Chen Feng memiliki wanita yang mereka sukai. Mereka juga tidak tahu bahwa Deadwood Evergreen akan bertarung dengan Dewa Sejati demi seorang wanita. Faktanya, jika dunia budidaya mengetahui hal ini, tidak perlu dikatakan bahwa setiap orang akan berdiri di sisi Dewa Sejati dan menghukum Deadwood Evergreen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang luar hanya mengetahui bahwa Deadwood adalah orang yang pandai menggunakan racun. Hanya mereka yang tahu seberapa besar pengorbanan yang dilakukan Deadwood demi wanita yang disukainya. Muyu tidak akan menilai dengan siapa Miaoyuan seharusnya bersama, tapi dia pasti akan melindungi lelaki tua yang tidak pandai berkata-kata itu di depan semua orang. Apakah senior akan membantu? Muyu tidak menyukai nada bicara Sye Bulao. Mata Sye Bulao berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, saat dia ingin bermain dengan kalian, saya tidak setuju. Bahkan sekarang pun, saya tidak setuju karena saya tidak mempercayai orang seperti Anda yang memiliki kemampuan Yumon. Mata Sye Bulao berkedip, dan tekanan besar tiba-tiba menyelimuti tubuh Muyu. Muyu mengerutkan kening. Dia menopang dirinya di kursi, dan tanaman merambat tumbuh dari kursi untuk membungkus tubuhnya. Namun, aura menakutkan Sye Bulao menghancurkan semua tanaman merambat dalam sekejap, mengubahnya menjadi bubuk. Muyu mengerang saat pedang muling muncul dan berubah menjadi bayangan pohon bodi. Itu menyelimuti Muyu dan mengisolasi aura Sye Yulao. Benda suci Wut Yumon ada di tanganmu. Sye Bulao terkejut. Senior ingin membunuhku. Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Sikap Sye Yulao yang mengesankan surut seperti air pasang surut. Dia dengan bercanda bertanya, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Dengan ketukan ringan di ujung jarinya, semua pola formasi di kotak berokat muncul. Di bawah bimbingan Sye Bulao, semua pola formasi berubah menjadi titik cahaya yang melayang di udara. Kemudian, ki jahat yang samar-samar terlihat tiba-tiba menyebar dari kotak berokat. Ki jahat ini datang begitu tiba-tiba. Begitu pola formasi menghilang, ia segera keluar. Ki jahat yang mengguncang jiwa berfluktuasi secara aneh, dan ki roh berwarna abu-abu berputar di sekitar kotak berokat. Si men uji mengecilkan lehernya, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata, jangan bilang ini. Rintik. Sye Bulao membuka gespernya, dan membuka celah kotak berokat. Ki jahat yang pekat tiba-tiba menyembur keluar dari kotak berokat, seolah-olah terdengar lolongan roh jahat dari neraka. Segudang makhluk jahat keluar dari kotak berokat. Makhluk jahat ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Mereka bukanlah manusia atau binatang. Mereka benar-benar jahat. Mereka langsung menutupi seluruh ruangan, dan semua yang ada di ruangan itu diselimuti lapisan ki jahat. Segala sesuatu di ruangan yang terkontaminasi oleh ki jahat tiba-tiba memancarkan sinar merah tua yang aneh. Kursi, meja, fas, semuanya seolah dianugerahkan kehidupan. Tiba-tiba semuanya menjadi hidup. Dua mata jahat sebenarnya muncul di beberapa bagian tubuh mereka. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mata itu milik manusia atau binatang iblis. Hanya ada kejahatan paling murni di mata itu. Seolah-olah mereka mampu mencemari kemurnian dunia, membuat seluruh dunia tidak lagi memiliki keindahan. Pedang muling bergetar ringan, dan pancarannya kembali bersinar. Segudang kekuatan hidup bergegas keluar dan memisahkan semua ki jahat. Muyu memandang ki jahat itu dengan ketakutan. Jika bukan karena perlindungan muling, mungkin dia tidak akan mampu melawan ki jahat ini. Segala sesuatu di ruangan itu telah di iblis, dan hanya si Menwuji dan si Ebu Lao yang aman dan sehat. Ini enam kejahatan. Si Menwuji memandangi kotak brokat itu dengan tidak percaya. Bayangan pedang Chen Feng mengembalikan enam kejahatan padamu. Mata si Ebu Lao dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Melihat benda di dalam kotak brokat, tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar. Sepertinya dia sangat bersemangat karena kembalinya benda ini. Tak lama kemudian, dia mendengus pelan, dan semua ki jahat tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal-hal yang di iblis di ruangan itu juga kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si Ebu Lao sekali lagi menutup kotak brokat, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi ki jahat di dalam kotak brokat. Benda apa ini? Muyu benar-benar bingung. Benda di dalam kotak brokat itu sepertinya bukan sesuatu yang bagus. Ia sebenarnya memiliki kemampuan yang aneh. Ketika tuannya memberinya kotak brokat ini, dia tidak memberitahunya apa yang ada di dalamnya. Namun dari reaksi Si Ebu Lao dan Si Men Wu Ji, dia bisa menebak bahwa kejahatan di dalam diri sangat penting bagi Si Ebu Lao. Si Ebu Lao dengan anehnya memandang Muyu dan berkata, Nak, singkirkan mu lingmu. Kembalilah dan beritahu Swatsado Chen Feng bahwa saya dapat membantu Anda dalam masalah ini. Karena dia mengembalikan enam kejahatan kepadaku, maka aku tidak punya dendam padanya. Di masa depan, apakah aku membunuhnya atau tidak akan bergantung pada suasana hatiku? Meskipun Si Ebu Lao setuju untuk membantu mereka meletakkan formasi iblis penyegel sembilan surga, Muyu masih bingung di dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang enam kejahatan, jadi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan sekte jahat. Tapi enam kejahatan ini tidak diragukan lagi adalah harta paling berharga dari sekte jahat. Dia ingin bertanya dengan jelas apa itu enam kejahatan, tetapi Si Ebu Lao sudah tidak sabar melambaikan tangannya, menyuruhnya segera pergi. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memimpin? Anda harus ingat jalan pulang, bukan. Jangan ganggu mood orang lain dalam perjalanan pulang. Si Men Wu Ji mencibir. Ketika Muyu berpikir tentang bagaimana dia akan melewati orang-orang itu dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Meskipun pemandangan seperti ini menarik perhatian banyak anak muda, sangat disayangkan Muyu tidak ingin memikirkan hal ini pada wanita lain. Dalam hatinya, dia merasa bersalah terhadap Tian Ran. Dia berlari keluar dengan wajah merah, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat bunga itu. Kemudian, dia meninggalkan neraka di bumi. Melihat ke arah yang jumlah orangnya lebih sedikit, dia berbelok ke gang kecil, melepas topengnya, dan membuangnya. Neraka di bumi terletak di 38 Mill Street di 50 Mill Garden. Kebanyakan orang yang datang ke sini berasal dari sekte jahat. Tentu saja, ada juga banyak orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Kebanyakan dari mereka melakukan segala macam bisnis curang di sini. Ada barisan transportasi di pintu masuk neraka di bumi. Itu tidak terhubung ke jalur transportasi lain di 50 Mill Garden. Itu hanya digunakan untuk mengangkut para penggarap tinggi dan perkasa di sini. Bukan karena para kultifator tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Mereka mengembangkan semua jenis teknik Dao, dan lama-kelamaan, mereka akan merasa hampa dan kesepian. Beberapa kultifator tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultifasi mereka untuk waktu yang lama, jadi mereka datang ke neraka di bumi untuk memanjakan diri mereka sendiri. Selama mereka menemukan pasangan yang cocok, kesenangan di antara keduanya sudah cukup untuk membuat mereka menembus penghalang kultifasi. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang besar mengetahui bahwa ini bukan tempat yang tepat, tetapi masih diam-diam datang ke sini. Sekte jahat melakukan hal ini dengan sangat baik. Mereka hanya bertanggung jawab menyediakan tempat, tetapi tidak menanyakan identitasnya. Oleh karena itu, mereka tidak takut seseorang akan mengungkapkan identitas mereka di sini dan menimbulkan skandal yang tidak perlu. Muyu tidak tahu di mana letak jalur transportasi, jadi dia berencana mengambil jalan memutar untuk menemukan toko, semua cara, untuk meninggalkan jalan 38 mil. Saat dia berbelok di tikungan, dia melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap berjalan ke arahnya. Dan dia kebetulan melepas topengnya. Muyu tertegun sejenak. Sial, itu sebenarnya Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi juga melihat Muyu. Dia melambaikan topeng di tangannya dan menatap Muyu dengan jahat. Itu kamu, nak. F. Chuck, adikmu, monyet tua berbulu, kenapa Iblis seperti mulari ke neraka di bumi? Ketika Muyu melihat topeng di tangannya, dia sudah tahu dari mana orang ini berasal. Raja Iblis ini sengaja mengungkapkan identitasnya terakhir kali dan hampir membunuhnya. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pasti ingin menemukan bajingan ini dan meminta penjelasan. Kekuatan Raja Iblis Keraputi sangat kuat, namun Taman 50 mil di selatan tidak mengizinkan para penggarap bertarung dengan santai di jalanan. Oleh karena itu, Muyu tidak menahan diri ketika melihat Raja Iblis Keraputi. Dia tidak percaya Raja Iblis Keraputi berani melawannya secara terang-terangan kali ini. Raja Iblis Keraputi berkata dengan sedih, Nak, tunjukkan rasa hormat. Orang tua ini juga seorang Raja Iblis. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu ribuan kali. Meskipun kalian manusia dilarang bertarung di tempat ini, jika aku membawamu pergi, menurutmu siapa yang bisa menghentikanku? Muyu memikirkannya dan sepertinya itu benar. Raja Iblis ini bahkan keluar dari Sekte Danding, jadi Taman 50 mil di selatan seharusnya tidak bisa menghentikannya. Namun, sekarang istana tiga kali lipat melindungi makhluk abadi yang ekstrim ini, dia tidak perlu takut. Wajah Raja Iblis Keraputi menunjukkan sedikit keracunan dan melanjutkan, neraka di bumi benar-benar tempat yang bagus. Aku belum pernah merasa begitu baik selama seribu tahun. Senang sekali bisa datang ke sini dan memanjakan diri serta membiarkan peri-peri saleh yang terkenal itu dan orang-orang suci melayaniku. Wajah Muyu penuh garis hitam. Dia bertanya-tanya wanita malang mana yang sedang bersenang-senang dengan Raja Iblis. Jika kultifator perempuan itu mengetahui bahwa dia sedang berhubungan seks dengan Kera, dia bertanya-tanya apakah Kera tersebut akan begitu malu hingga dia akan bunuh diri. Momo ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Raja Iblis Keraputi memandang Muyu dari atas ke bawah dan tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Nak, apakah kamu juga pergi ke neraka di bumi? F asterisk cek, terakhir kali kiaosweku kembali, dia linglung. Kamu bajingan kecil berani menipu dia. Menipu adikmu. Apakah menurut Anda semua orang tidak tahu malu seperti Anda? Saya baru saja datang ke sini. Datang ke sini untuk menyelesaikan rekening dengan si Menwuji. Muyu berkata dengan sedikit kurang percaya diri. Walaupun ia tidak datang ke neraka di bumi, untuk urusan antara laki-laki dan perempuan, namun ia tetap melihat beberapa hal yang tidak pantas untuk anak-anak, yang mencemari hatinya yang sangat murni. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menjadi orang yang tenang, tapi sayangnya, dia sedang dalam kondisi prima dan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baru saja, api jahat yang berantakan di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Raja Iblis Keraputi memandang Muyu dengan curiga dan mendengus, Nak, aku tidak peduli untuk apa kamu datang ke sini, tapi jika kamu berani mengkhianati kiaosweku, aku pasti akan mengupas kulitmu. Aku tidak takut orang-orang dari Istana Tiga Lapis itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Cepat cari waktu untuk mengadakan pernikahan. Oh iya, kamu harus jadi menantu. Kiaosweku tidak akan menikah. 323 Tanpa berkata apa-apa, Muyu berbalik dan pergi. Jika dia terus berbicara dengan pria ini, dia pikir dia akan diambil paksa kembali menjadi menantunya. Dengan kepribadian Raja Iblis Keraputi yang tak kenal takut, kemungkinan besar dia akan melakukan hal seperti itu. Sekarang umat manusia telah secara diam-diam mengakui keberadaan Raja Iblis Keraputi, para senior ras manusia yang tersembunyi itu tidak akan mengambil tindakan melawan Raja Iblis Keraputi. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang berani memprovokasi dia. Hei, jangan pergi, aku belum selesai. Sialan, aku bahkan tidak menyukai bajingan kecil sepertimu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana putriku jatuh cinta padamu. Apakah kamu pikir aku ingin menjadi ayah mertuamu hanya sekedar nama? Tahukah kamu betapa memalukannya memiliki manusia sebagai menantu? Tapi saya orang yang berpikiran terbuka. Saya tidak akan mengganggu siapa yang disukai putri baptis saya. Namun, dia harus melalui pemeriksaan berlapis-lapis. Ras Iblis kita juga memiliki banyak Raja Iblis muda yang mengejar Kiao Suwe. Aku lebih menyukai mereka, Raja Iblis Keraputi mengoceh di belakang Muyu. Muyu mengutuk nenek moyang Raja Iblis Keraputi di dalam hatinya. Tidak bisakah orang ini menjadi Raja Iblis yang pantas dan mengambil martabatnya untuk mengganggu pernikahan Kiao Suwe. Karena monyet tua berbulu ini sangat menyukai ras Iblis, apa gunanya memberitahunya? Sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Kiao Suwe. Aku sudah memberitahunya dengan jelas bahwa kami tidak bersalah. Jangan khawatir aku akan merampas Kiao Suemu. Muyu tanpa daya mengulurkan tangannya. Namun, Raja Iblis Keraputi tiba-tiba meraih kerah baju Muyu dan dengan marah berkata, Bajingan kecil, apakah menurutmu Kiao Suwe ku tidak layak untukmu? Apakah kamu tidak menyukaiku? Muyu sedikit bingung. Dia berpikir dalam hati, aku pasti mengalami nasib buruk selama delapan kali seumur hidup karena bertemu dengan monster tua yang kasar dan tidak masuk akal seperti Raja Iblis Keraputi. Apakah otaknya rusak? Dia jelas tidak puas dengannya. Dia telah mengikuti keinginannya dan meletakkan kartunya di atas meja bersama Kiao Suwe, tapi sekarang dia mencari masalah. Tentu saja aku tidak menyukaimu, bocah nakal. Tapi Kiao Suwe tidak bisa melupakanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas Kiao Suwe. Wajah Raja Iblis Keraputi dipenuhi amarah. Mengambil tanggung jawab, lalu aku akan mencari waktu untuk melakukan apa yang kamu katakan dan menikahinya. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Berat, apakah kamu seekor katak yang ingin makan daging angsa? Ada ratusan ribu pemuda yang ingin menikah dengan Kiao Suwe. Kamu bukan apa-apa. Sial, bukankah kamu baru saja memintaku untuk menikahinya? Jika aku tidak menikahinya, katakan padaku, bagaimana aku harus bertanggung jawab padanya? Haruskah aku bertanggung jawab dengan mulutku dan menjaga jarak dengan tubuh fisikku? Bagaimanapun, kamu tidak boleh jatuh cinta dengan gadis manapun sampai Kiao Suwe jatuh cinta dengan orang lain. Raja Iblis, toko roti bibi wang di Six Mile Street sangat enak. Apa hubungannya denganku kalau rotinya enak? Kalau begitu, siapa yang aku dan Kiao Suwe sukai bukanlah urusanmu. Brengsek! Anda meminta pemukulan. Muyu hampir meledak karena marah ketika Raja Iblis Kera Putih meraih kerah bajunya. Namun, dia tiba-tiba teringat akan kemampuan Kiao Suwe dalam mengendalikan air dan menyadari. Seperti dia, Kiao Suwe seharusnya menggunakan formasi Iblis penyegel surga ke-9 untuk menyegel Dewa Roh Yumeng. Baiklah, kalau begitu aku perlu menemui Kiao Suwe, kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Raja Iblis Kera Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, putriku bukanlah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau. Bukankah itu terlalu merendahkan? Muyu hampir melompat dan berkata dengan marah, Lalu apa yang kamu inginkan? Di satu sisi, Anda mendesak saya untuk bertanggung jawab dan di sisi lain, Anda tidak mengizinkan saya menemuinya. Kamu gila! Raja Iblis Kera Putih melepaskan Muyu dan berkata, Saya perlu menentukan apakah Anda tulus pada Kiao Suwe. Jika Kiao Suwe bersedia menikah dengan Anda, maka saya tidak bisa menghentikannya. Tapi pertama-tama, Anda harus bersumpah beberapa ratus untuk tidak pernah mengkhianatinya. Kalau begitu, kamu harus membantuku melakukan beberapa hal. Juga, kamu harus bersujud kepadaku beberapa kali dan memanggilku ayah mertua. Kau taunya harus keras. Jika terlalu lunak, tidak dihitung. Muyu telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu seperti Simen Wuji, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Raja Iblis Kera Putih. Dia berkata dengan marah, Monyet tua berbulu, lebih baik kamu mencari orang lain sebagai menantumu. Jika Anda ingin menemukan menantu seperti ini, saya sarankan Anda mencari Dewa Petir. Dia pasti akan bersujud padamu sampai langit bergetar. Saya ingin bertemu Kiao Suwe untuk berbicara dengannya tentang suatu masalah. Hal ini terkait dengan kekuatan Roh Lord Suiyu Meng di tubuhnya. Raja Iblis Kera Putih tiba-tiba menjadi waspada. Ketika Muyu berkata, Tuan Roh Suiyu Meng, sinar iblis muncul di matanya dan ekspresi ceroboh di wajahnya menghilang. Apa hubungannya dengan kekuatan Roh Lord Suiyu Meng? Raja Iblis Kera Putih bertanya dengan suara yang dalam. Muyu meluruskan kerah bajunya dan melihat sekeliling. Dari waktu ke waktu, orang-orang yang memakai topeng akan melewati gang kecil itu, bergegas keluar masuk neraka di bumi. Ini bukan tempat untuk berbicara. Muyu berkata dengan sangat serius. Raja Iblis Kera Putih dengan curiga menilai Muyu. Ketika dia melihat bahwa Muyu tampaknya tidak bercanda, dia mendengus keras dan berkata, Ikutlah denganku. Jika aku tahu kamu berbohong, aku akan membunuhmu dan menjualmu ke toko roti. Muyu telah mengutuk leluhur generasi ke-38 Raja Iblis Kera Putih di dalam hatinya. Dia selalu menjadi orang yang bernasib buruk. Bertemu si Ebu Lau sudah cukup membuatnya menderita. Sekarang, dia harus bertemu dengan Raja Iblis Kera Putih yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Jika bukan karena Kyao Sui, dia tidak akan terlibat dalam air berlumpur bersama Raja Iblis Kera Putih bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Raja Iblis Kera Putih berjalan bersama Muyu dan meninggalkan Jalan 38 mil dan tiba di Jalan 25 mil. Jalan 25 mil adalah tempat tinggal Raja Iblis Kera Putih. Muyu tidak ingin bertanya mengapa dia datang ke wilayah umat manusia. Namun, kali ini dia datang sendiri. Tidak ada anggota ras iblis lainnya. Setelah ras iblis bertransformasi menjadi bentuk manusia, mereka sedikit banyak akan mempertahankan karakteristik tubuh ras iblis mereka. Oleh karena itu, mereka akan mudah dikenali di wilayah umat manusia. Namun, Raja Iblis Kera Putih tidak terlihat berbeda dari orang normal kecuali rambut putihnya yang cerah. Berbicara, Raja Iblis Kera Putih menutup pintu dan menatap Muyu. Tampaknya jika Muyu berani mengatakan satu kata pun yang salah, dia akan segera menghubungi pemilik toko roti. Muyu tanpa basa-basi duduk dan berkata, kamu harus tahu bahwa jika Kyao Sui tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalam pembantaian yang tidak disadari. Jika dia tidak bangun tepat waktu, kekuatan roh Dewa Yu Meng di tubuhnya akan hancur. Dia, hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini. Wajah Raja Iblis Kera Putih akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Saat dia berada di lapisan surga kedua, dia hampir kehilangan kendali demi menyelamatkanmu. Jika aku tidak membangunkannya tepat waktu, dia masih akan bertarung dengan binatang iblis di lapisan surga kedua. Muyu berkata dengan tidak senang. Raja Iblis Kera Putih bertanya, lalu apa solusi yang kamu sebutkan? Tuanku ingin mengatur formasi iblis penyegel surga ke-9 untuk menyegel kekuatan Raja Roh Yu Meng di tubuh kita agar kita tidak kehilangan kendali. Namun, kita masih memiliki kekuatan Raja Roh Yu Meng. Muyu tidak menyembunyikannya. Meskipun Raja Iblis Kera Putih selalu terlihat pantas menerima pukulan, dia sangat mengkhawatirkan Kyao Sui. Bukan masalah besar untuk memberitahu dia tentang hal ini. Kita, kamu juga, Raja Iblis Kera Putih bertanya dengan heran. Muyu mengetuk meja dengan jarinya, dan banyak tunas hijau tumbuh lagi dari meja. Dia merasa sangat tidak berdaya. Ini adalah kedua kalinya hari ini dia membuat mejanya bertunas. Kekuatan Roh Tuhan Yu Meng ada di tubuhmu. Raja Iblis Kera Putih sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Jadi itu sebabnya kamu membantu kami melarikan diri di lapisan surga kedua. Aku memang membantu Kyao Sui. Kamu hanya menikmati kemuliaan Kyao Sui. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Muyu mengerutkan bibirnya. Raja Iblis Kera Putih menahan keinginan untuk memukuli Muyu dan berkata, Seberapa percaya diri kamu? Saya tidak tahu seberapa percaya diri saya. Bagaimanapun, saya yakin Tuhan saya tidak akan menyakiti saya. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti Kyao Sui. Di mana Kyao Sui sekarang? Biarkan aku bicara dengannya. Kata Muyu. Siapa Tuanmu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Raja Iblis Kera Putih bertanya. Muyu memutar matanya. Sekarang, semua orang di dunia kultifasi tahu bahwa gurunya adalah Jian Ying Chen Feng yang terkenal dari lapisan surga ketiga. Hanya orang ini yang tidak tahu. Sungguh aneh. Tuanku adalah Jian Ying Chen Feng. Momo-ngomong, bahkan jika kamu tidak mengenal Jian Ying Chen Feng, kamu seharusnya pernah mendengar tentang Dewa Sejati yang mengalahkan lima Raja Roh Yu Meng lebih dari seratus tahun yang lalu, kan? Muyu tahu bahwa Raja Iblis Kera Putih adalah Raja Iblis dari beberapa ribu tahun yang lalu. Seratus tahun yang lalu, Raja Iblis Kera Putih masih terjebak di lapisan langit kedua. Sekarang setelah dia kembali ke lapisan surga ketiga, dia setidaknya harus memiliki pemahaman kasar tentang situasi umat manusia. Tuanmu adalah Jian Ying Chen Feng. Apa, orang itu masih hidup? Raja Iblis Kera Putih bertanya dengan marah. Muyu merasa ini sangat aneh. Dia mengira orang ini sudah gila lagi. Dia berkata, Tentu saja tuanku masih hidup. Momo-ngomong, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Tuanku bukan generasi yang sama denganmu. Mata Raja Iblis Kera Putih berkedip. Setelah beberapa saat, dia mencibir dan berkata, Sepertinya tuanku tidak memberitahumu sesuatu. Apa, apakah dia berencana merahasiakannya? Rahasiakan. Rahasiakan apa? Anda tahu tuanku. Muyu merasa kata-kata Raja Iblis Kera Putih agak aneh. Raja Iblis Kera Putih itu abadi. Bagaimana dia bisa mengenal tuannya? Raja Iblis Kera Putih berkata sambil bercanda, Aku tidak hanya mengenal Jian Ying Chen Feng, tapi aku juga mengenal Siebulao. Coba aku pikirkan. Formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga pasti dibentuk oleh mereka berdua bersama-sama. Muyu ingat bahwa Siebulao telah pergi ke Raja Iblis Naga Azure untuk bernegosiasi. Dia menduga Raja Iblis Kera Putih juga ada di sana saat itu. Masuk akal jika Raja Iblis Kera Putih mengenal Jian Ying Chen Feng dan Siebulao. Sepertinya ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Sepertinya saya tidak sabar untuk bertemu Jian Ying Chen Feng. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku akan pergi. Saya tidak hanya akan pergi, tetapi saya juga akan melunasi hutang 4.000 tahun yang lalu. Wajah Raja Iblis Kera Putih memperlihatkan sedikit kilatan yang tidak menyenangkan. Hutang 4.000 tahun? Apa hubungannya dengan tuanku? Tuanku bahkan belum lahir saat itu, kan? Muyu bertanya dengan bingung. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan membawa Kyausue ke sini dalam dua hari. Kamu bisa pergi sekarang. Raja Iblis Kera Putih berkata dengan tidak sabar. Muyu berdiri dan memberitahu Raja Iblis Kera Putih alamatnya. Dia kemudian meninggalkan kediaman Raja Iblis Kera Putih dengan kepala penuh pertanyaan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Majikannya adalah orang modern, tapi Raja Iblis Kera Putih adalah orang dari beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa berhubungan? Apakah tuannya mempunyai rahasia lain yang tidak dia ceritakan? Meskipun umur seorang kultifator lebih lama dari orang biasa, Muyu ingat bahwa tidak ada orang seperti Raja Iblis yang bisa hidup selama beberapa ribu tahun tanpa mati. Umur seorang kultifator biasa paling lama 200 tahun, dua kali lebih lama dari umur orang biasa. Singkatnya, pikiran Muyu kacau balau. Setelah perjalanan ini, dia merasa ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Pertama-tama, ketika dia pergi mencari Sye Bulau, apa saja enam kejahatan yang disebutkan Sye Bulau? Mengapa hal jahat seperti itu menyebabkan sikap Sye Bulau berubah drastis? Berikutnya, ada Raja Iblis Kera Putih. Mengapa Raja Iblis Kera Putih ingin melunasi hutang 4.000 tahun yang lalu dengan Jian Ying Chen Feng? Apa hubungan masalah Raja Iblis Kera Putih 4.000 tahun lalu dengan Jian Ying Chen Feng? Jian Ying Chen Feng tidak lagi memiliki kultifasi aslinya. Jika Raja Iblis Kera Putih mempunyai niat jahat, mereka tidak akan bisa menghentikannya. 324 Tuan, aku minta maaf. Aku tidak tahu kenapa Raja Monster Kera Putih ingin melunasi hutang 4.000 tahun yang lalu denganmu. Saya tiba-tiba bertemu dengan Raja Monster Kera Putih dan ingin menyegel kekuatan roh Lord Sui Yu Meng di tubuh Kiao Sui. Aku tidak menimbulkan masalah, kan? Hal pertama yang dilakukan Mu Yu setelah kembali adalah memberitahu tuannya tentang masalah ini. Feng Hao Shen tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Masalah Kiao Sui jauh lebih penting daripada hutang Raja Monster Kera Putih. Tuan, hutang apa ini dari 4.000 tahun yang lalu? Kamu bahkan belum lahir 4.000 tahun yang lalu, jadi apa hubungannya dengan dia? Mu Yu masih bingung. Anda akan mengerti di masa depan, kata Feng Hao Shen. Jangan khawatir, Raja Monster Kera Putih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mu Yu tahu bahwa tuannya tidak mau menjelaskan. Dia benar-benar ingin bertanya, tapi pada akhirnya dia menahannya. Saat dia berjalan keluar, Siang Nan tiba-tiba membungkuk secara misterius dan berkata, Adik, bagaimana rasanya pergi ke neraka di bumi? Saya mendengar dari kakak kedua bahwa itu tidak sederhana. Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Neraka di bumi memang tidak sederhana. Itu terlalu tidak terkendali dan tidak cocok untuk Mu Yu. Dia berkata tanpa daya, Kakak senior, jika saya tahu, saya akan memberikan kesempatan ini kepada Anda. Teruslah berpura-pura. Anda mungkin akan sangat senang setelah pergi ke sana, bukan? Luo Sang tiba-tiba berjalan dari sudut dan menatap Mu Yu dengan jijik. Brengsek, jika kamu sangat suka pergi ke sana, mengapa kamu membiarkan aku pergi? Mu Yu sangat marah ketika memikirkan Luo Sang. Tugas ini seharusnya diberikan kepada Luo Sang, tetapi bajingan ini tidak memberi tahunya apa itu, dan dia bahkan tidak memberi tahu tuannya. Dia memiliki mentalitas pergi ke medan perang dan bertarung ribuan putaran dengan musuh. Pada akhirnya, dia langsung disambut oleh pemandangan musim semi, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Neraka di bumi benar-benar taman yang penuh dengan musim semi. Jika kamu bahkan tidak bisa menolak ini, bagaimana kamu bisa menahan godaan dari Tuan Roh Yu Meng? Aku hanya memberimu kesempatan untuk berlatih. Jangan bilang kamu sudah jatuh cinta padanya. Luo Sang memandang Mu Yu dengan sangat dingin. Terjatuh karena itu, adikmu. Mu Yu menunjuk ke hidung Luo Sang dan mengutuk, tapi Luo Sang hanya mendengus dan pergi. Pernah ke neraka sekali, Mu Yu tidak ingin pergi ke sana untuk kedua kalinya. Seorang pemuda dengan nilai moral yang tinggi tidak akan bisa menerimanya. Pada hari-hari berikutnya, segalanya menjadi sangat damai. Si Ebu Lao meminta si Men Wu Chang memberi tahu mereka bahwa dia akan datang ke sini dalam lima hari, sehingga mereka tidak lagi cemas. Dan lagi, empat tahun lalu, Cheng Yan dan yang lainnya telah tinggal di sini sejak mereka meninggalkan Pegunungan Moyun. Kehidupan setiap orang sangat sederhana, tidak seperti Mu Yu yang selalu menimbulkan masalah. Dunia budidaya selalu gempar karena Mu Yu. Tempat itu selalu sibuk. Mu Yu telah membela tindakannya. Masalah selalu datang kepadanya, dan dia secara tidak sengaja membesar-besarkan masalah itu di luar proporsinya. Selain itu, ada beberapa hal yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tentu saja pertahanannya sangat lemah. Di halaman ini, budidaya Mu Yu bukanlah yang tertinggi, tetapi reputasinya adalah yang terbesar. Aktivitas Yumon di tiga benua semakin sering dilakukan. Banyak tempat tinggal manusia yang diam-diam diserang oleh Yumon. Banyak tempat tinggal manusia telah membentuk formasi susunan untuk melawan Yumon. Tidak ada yang tahu bagaimana Yu Meng menginvasi kota Misty Breat saat itu. Namun, setelah belajar dari kesalahan Misty Breat City, semua kota memperkuat pertahanannya untuk menghindari terulangnya apa yang terjadi di Misty Breat City. Cheng Yan dan Luo Sang telah melacak pergerakan Yumon. Mereka menemukan bahwa sekitar kota Lansi sepertinya merupakan markas Yumon di tiga benua. Namun, setiap kali mereka mencari, mereka hanya menemukan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting. Kekuatan sebenarnya Yumon pada dasarnya belum ditemukan. Muyu juga memberikan gambaran kasar tentang bagaimana dia meninggalkan pegunungan Moyun. Bahkan Feng Hao Shen tidak bisa tidak memuji kreativitas Yumon dalam formasi susunan. Kumu pada dasarnya tidak berbicara selama beberapa hari terakhir. Dia memiliki banyak pendapat tentang Feng Hao Shen dan tidak ingin berbicara dengan Muyu. Selain Muyu, tidak ada orang lain yang menemaninya untuk menghilangkan kebosanannya. Akhirnya, suatu hari, dia berkata bahwa dia ingin keluar dan mengambil sesuatu. Kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu. Muyu bertanya sambil dengan santai berbaring di tempat tidur gantung tempat siang nan biasanya berbaring. Kamu bukan anak berumur tiga tahun. Kenapa aku harus menemanimu? Kumu pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia berlari kembali dengan wajah pucat dan menendang Muyu. Masih tidur, cepat ikuti aku. Ekspresi Kumu sangat jelek. Muyu menguap dan bertanya, Bukankah kamu bilang kamu tidak membutuhkan aku untuk menemanimu? Mengapa anda ingin saya mengikuti anda? Hentikan omong kosong itu. Ikuti saja aku saat aku menyuruhmu. Kata Kumu dengan marah. Oke oke oke, Muyu menggeliat dan berjalan perlahan di belakang Kumu. Lalu dia tahu kenapa Kumu ingin dia menemaninya saat dia keluar. Ternyata Wanwan, wanita jahat ini, telah menunggu Kumu di luar. Ah iya, Paman, kenapa kamu berlari begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Wanwan tersenyum manis. Muyu menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak dan dengan tenang berkata kepada Kumu, Orang tua, kenapa kamu tidak mengikutinya saja? Mungkin kamu bisa menaklukkannya dan mencoba membuatnya membuka lembaran baru. Kumu tanpa basa-basi menamparkan bagian belakang kepala Muyu dan memarahi, Mengapa kamu tidak mengikuti Xiao Hong dan melihat apakah kamu bisa membuatnya membuka lembaran baru? Ketika Muyu mendengar itu, dia dengan bijaksana tetap diam. Xiao Hong adalah senjata mematikan baginya. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Xiao Hong. Kemanapun mereka berdua pergi, Wanwan akan selalu muncul seperti bayangan, Yang membuat Kumu sangat kesal. Namun, Muyu juga tidak berdaya. Dia tidak bisa mengusir Wanwan. Ia merasa beruntung klester kulit anjing ini tidak menempel padanya. Kalau tidak, dia juga akan merasa sangat kesal. Kumu membawa Muyu pergi dari jalan Liuli dan sampai ke jalan Jiuli. Mereka berjalan ke sebuah klinik yang elegan dan berhenti di depannya. Mengapa kita ada di sini di klinik? Muyu memandang klinik bernama, King Yu, dengan bingung. Faktanya, pusat kesehatan sangat umum di dunia budidaya. Para penggarap sering berkelahi satu sama lain hingga kepala mereka patah dan berdarah. Ada luka yang bisa diobati sendiri, namun banyak juga luka yang masih perlu dirawat orang lain. Terutama luka yang disebabkan oleh beberapa binatang iblis, yang beracun dan tidak dapat diobati sendiri. Kebanyakan orang akan memilih seorang alkemis untuk mengobati luka mereka, tetapi menyewa seorang alkemis terlalu mahal. Oleh karena itu, ada juga beberapa pembudidaya yang bukan alkemis yang berspesialisasi dalam meneliti cara mengobati luka. Misalnya, Kumu sedang meneliti hal ini. Tujuan penelitiannya sebenarnya untuk mengobati orang lain. Hanya saja rambutnya berubah menjadi hijau karena racun, sehingga dia tidak disukai orang lain. Kumu tidak menjawabnya dan langsung masuk. Aroma herbal yang menyengat menusuk wajahnya. Semua ramuan ini adalah ramuan untuk mengobati luka. Muyu sangat akrab dengan hal-hal ini. Yang menarik perhatiannya adalah deretan lemari obat yang berisi segala jenis tanaman obat. Aroma segala jenis jamu tercium dari lemari obat. Saat ini, ada seorang pria bertubuh besar sedang duduk di kursi di klinik. Lengannya mengeluarkan banyak darah. Lukanya berwarna ungu aneh dan ada beberapa bekas cakaran yang dalam. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, seolah-olah itu dibuat oleh sejenis binatang iblis. Mata lelaki besar itu terpejam dan wajahnya seputih selembar kertas. Di sebelahnya, ada seorang dokter pria dan wanita yang menggunakan segala jenis ramuan untuk merawat pria besar itu. Kedua dokter tersebut menggunakan segala macam cara untuk menghentikan pendarahan pria besar itu, tetapi tidak ada gunanya. Ini adalah racun kadal rahu. Racun jenis ini sangat sulit untuk diatasi. Kita membutuhkan rumput tujuh usia dan akar bambu bela diri. Xiaomin, apakah kita masih memiliki kedua ramuan ini? Tangan kiri dokter laki-laki itu memancarkan energi roh biru muda untuk melindungi lukanya saat dia bertanya dengan wajah serius. Dokter pria dan wanita tersebut adalah suami istri. Mereka adalah dokter terkenal di Fifty Mile Garden di selatan. Nama laki-laki itu adalah Jizitang dan nama perempuan itu adalah Gu Xiaomin. Mereka berdua berusia sekitar 30 tahun. Mereka berdua adalah kultifator tahap Naschen Sol dan Mahir dalam mengobati semua jenis binatang iblis dan luka yang disebabkan oleh pertempuran di dunia kultifasi. Kebanyakan kultifator yang mengandalkan perburuan binatang iblis untuk mencari nafkah akan datang ke sini untuk berobat jika mereka secara tidak sengaja terluka oleh binatang iblis. Aku akan pergi melihatnya. Gu Xiaomin dengan cepat berjalan menuju lemari obat. Ketika dia melewati kumu, dia tiba-tiba menatapnya dengan bingung dan berkata, Jika kalian berdua mengalami luka, mohon tunggu sebentar. Masih ada orang yang terluka di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi melihat-lihat lemari obat. Kumu tidak berkata apa-apa. Dia baru saja menemukan kursi dan duduk. Muyu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba datang ke sini, tapi dia melihat Wanwan pergi dengan cemberut begitu dia masuk ke klinik. Sepertinya dia tidak menyukai bau di dalamnya. Dia tertawa di dalam hatinya. Mungkin kumu datang ke sini untuk menghindari Wanwan. Zitang, kita kehabisan 7 AG Grace. Apa yang harus kita lakukan? Gu Xiaomin berteriak. Keluar. Tidak. Anda harus segera pergi ke Hundred Herb Hall dan melihat apakah mereka memiliki ramuan ini lagi. Lukanya telah terinfeksi selama 20 jam. Setelah racun kadal rahu melebihi 24 jam, ia tidak dapat disembuhkan. Zitang menjawab dengan cemas. Oke, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Gu Xiaomin buru-buru menjawab dan ingin keluar. Jangan buang waktu. Pergilah ke sana dan gunakan Blue Wave Ice Thundergrass dan Golden Flame Willow Leaf sebagai pengganti 7 AG Grace. Dia bisa diobati, kata kumu acuh tak acuh. Gu Xiaomin tiba-tiba berhenti. Dia memandang kumu dengan bingung lagi dan berkata, Rekan Daois, bagaimana kamu tahu? Saya bereksperimen. Kumu melirik Muyu. Muyu hampir memuntahkan darah. Itu benar. Tak perlu dikatakan lagi. Dia adalah subjek ujiannya. Saat mereka berada di lembah, kumu sama sekali tidak memperlakukannya sebagai manusia dan menguji segala jenis racun padanya. Muyu hanya bisa mengutuk dan menemukan pohon untuk menyembuhkan racun yang tidak bisa disembuhkan. Apa kamu yakin? Saya belum pernah mendengar tentang kedua ramuan ini. Gu Xiaomin mengerutkan keningnya. Pergi dan cobalah. Melihat warna lukanya, saya perkirakan dia tidak akan hidup selama satu jam pun. Kamu tidak akan tiba tepat waktu untuk pergi ke balai seratus ramuan untuk membeli jamu dari sini, kata kumu dengan tenang. Gu Xiaomin sedikit ragu, tapi Muyu sudah berkata, jangan khawatir. Orang tua keluarga ku benar, saya juga telah diracuni oleh kadal rahu. Saat itu, yang meracuni saya adalah seorang lelaki tua gagap eksentrik yang tidak tahu cara merawat generasi muda. Saya tidak mungkin salah. Kumu menatap tajam ke arah Muyu. Karena ada banyak jenis binatang iblis dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di dunia budidaya, banyak jenis racun ditemukan melalui eksperimen oleh dokter. Tidak ada pola pasti. Ketika Gu Xiaomin mendengar bahwa Muyu diperlakukan seperti ini, dia tidak ragu-ragu dan buru-buru pergi untuk mengambil kedua ramuan itu. Xiaomin, ada apa denganmu? Mengapa Anda mengonsumsi kedua ramuan ini? Ji Zitang sedikit marah. Baru saja, kedua orang itu mengatakan bahwa mereka menggunakan kedua ramuan ini untuk mendetoksifikasi racun. Saya rasa salah satu dari mereka sangat familiar, seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saya rasa dia benar. Gu Xiaomin ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apakah mereka dokter atau kita dokter? Kami belum pernah mencoba metode detoksifikasi seperti ini sebelumnya. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Ji Zitang berkata, cepat beli rumput Seven Age. Kumu mengerutkan kening dan berkata kepada Muyu, pergi dan bantu mereka mendetoksifikasi racunnya. Muyu sangat tidak berdaya. Dia baru saja keluar untuk menjadi pengamat. Kenapa dia harus menjadi dokter? Namun, dia tetap berjalan mendekat dan berkata, Hei! Cepat dan minggir! Jangan buang waktu lagi! Rekan Daois, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu perawatan kami! Namun, Muyu sudah mendorong Ji Zitang menjauh dengan tidak sabar. Dia memiliki kekuatan tahap keluar tubuh, jadi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Ji Zitang. Dia mengambil kedua ramuan itu dari tangan Gu Xiaomin dan dengan terampil menghancurkannya menjadi bubuk. Dia kemudian mengambil akar bambu bela diri dari samping dan memeras jus dari akar bambu bela diri. Dia mencampurkannya dengan Blue Wave Ice Thundergrass dan kemudian menambahkan Golden Flame Willow Leaf. Begitu daun willow api emas tercampur, langsung mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bubuk di tangan Muyu juga berubah menjadi genangan cairan emas yang menggeliat dengan lembut. Cairan emas itu tampak seperti jantung yang berdetak, berkontraksi dan menutup. Dia menyebarkan cairan emas secara merata ke luka di lengan orang yang terluka. Cairan itu berdenyut lembut lalu perlahan meresap ke dalam luka. Wajah pucat pria itu akhirnya memiliki sedikit warna. Luka di lengannya juga berhenti mengeluarkan darah dan napasnya berangsur-angsur stabil. Baiklah, dia hanya perlu istirahat selama 4 sampai 6 jam. Dia harus bangun. Muyu menepuk sisa dari tangannya dan duduk kembali di samping kumu di bawah tatapan kaget Ji Zitang dan Gu Xiaomin. Kalian berdua, Ji Zitang dengan cepat berjalan mendekat dan mengamati Muyu. Kemudian, tatapannya tertuju pada kumu. Tiba-tiba, matanya melebar. Kamu penjaga toko kumu. Penjaga toko kumu. 325. Penjaga toko. Ah, tuan tua, kapan anda membuka toko? Muyu bertanya dengan heran. Kumu menganggup dan memandang Gu Xiaomin dan Ji Zitang. Kalian berdua telah banyak berubah. Salam, penjaga toko. Yang mengejutkan Muyu, Ji Zitang dan Gu Xiaomin tiba-tiba berlutut di depan kumu. Kalian berdua, bangun. Saya bukan lagi penjaga toko dari sebelumnya. Saya hanya seorang kultifator dari zaman Jin dan sekarang. Suara kumu agak aneh. Ji Zitang dan Gu Xiaomin keduanya adalah kultifator jiwa baru lahir. Bahkan staffnya sebelumnya memiliki kultifasi yang jauh lebih tinggi daripada dia sekarang. Ji Zitang berkata dengan hormat, Tuan penjaga toko, rasa syukur tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Andalah yang menerima kami, mengajari kami obat-obatan, mengajari kami cara berkultifasi, dan bahkan membiarkan kami menjalankan pusat kesehatan ini. Kami tidak akan pernah lupa itu. Ya, Tuan penjaga toko, kami telah mendengar tentang Anda, tetapi budidaya kami terlalu rendah, jadi kami tidak dapat membantu Anda. Kami meminta maaf. Gu Xiaomin berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku beruntung. Kumu melambaikan tangannya dan meminta mereka berdiri. Dia jelas tidak menyukai etika seperti ini. Ji Zitang dan Gu Xiaomin berdiri dan memandang Muyu. Mereka berkata dengan hormat, Apakah kamu Muyu yang terkenal? Ya, senang bertemu denganmu. Muyu menyambut mereka dengan gembira. Ji Zitang dan Gu Xiaomin saling berpandangan dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Tuan penjaga toko, saya tidak mengenali Anda sekarang. Ini terutama karena Anda tidak terlihat seperti sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuan penjaga toko, kata Gu Xiaomin dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, sudah 30 tahun. Kumu menghela nafas. Aku tidak menyangka kalian berdua masih ada di sini. Tuan penjaga toko, kami tidak berani membiarkan Anda dan pusat medis Tuan Yuyan menjadi sia-sia. Ji Zitang masih sedikit bingung karena Kumu sudah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Dia hanya bisa mengenalinya dengan melihat wajah Kumu. Tuan Yuyan, tunggu Pak Tua, jangan bilang klinik ini dibuka oleh kamu dan istri majikanku. Muyu berkedip dan bertanya. Pohon mati itu melirik Muyu. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tidak, kenapa aku harus berpendapat? Muyu tertawa datar. Setelah Kumu meninggalkan Sekte Danding, dia tidak pergi ke lembah. Sebaliknya, dia membuka klinik di Fifty Millet Garden di selatan. Dia berspesialisasi dalam merawat para petani yang terluka. Menurut Kumu sendiri, disinilah dia pertama kali bertemu Miao Yuyan. Saat itu, Miao Yuyan terluka oleh binatang iblis di luar. Kumulah yang menyelamatkannya saat dia memetik tanaman obat dan membawanya kembali. Kemudian, untuk membayar kembali Kumu, Miao Yuyan membantu Kumu menjalankan klinik. Kumu juga mengubah nama kliniknya menjadi, King Yu, mengambil karakter dari masing-masing nama mereka. Saat itu, Ji Zitang dan Gu Xiaomin adalah asisten ruang medis dan bertugas menjalankan tugas. Kumu juga mengajari mereka banyak pengetahuan tentang jamu. Sayangnya, Miao Yuyan jatuh cinta pada Feng Hao Shen, jadi Kumu pergi dan meninggalkan klinik menuju Ji Zitang dan Gu Xiaomin. Tuan penjaga toko, apakah Anda kembali untuk mengambil alih klinik ini lagi? Ji Zitang tampak bersemangat. Kumu tahu lebih banyak dari mereka berdua. Jika dia bisa bertahan, dia pasti bisa membantu lebih banyak orang yang terluka. Kumu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kembali untuk mengambil sesuatu. Wajah Ji Zitang menjadi gelap. Dia sedikit kecewa. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan penjaga toko, apakah Anda di sini untuk mendapatkan giyok ekstrim cahaya ungu? Kumu mengangguk. Aku membutuhkan purple glow ekstrim jade untuk menyiapkan formasi. Aku akan mengambilnya kembali setelah aku selesai menggunakannya. Mu Yu mengikuti Kumu ke halaman belakang klinik. Ada berbagai macam tumbuhan yang dikeringkan di halaman belakang. Ada juga kebun herbal yang menempati setengah halaman. Ada berbagai macam tumbuhan berharga yang tumbuh di kebun tumbuhan. Ada pola formasi aneh yang beredar samar-samar di sekitar taman, melindungi energi spiritual dari semua tumbuhan. Di tengah pola formasi ada batu ungu besar. Batu ungu ini sangat jernih dan mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Itu jelas bukan barang biasa. Apa yang akan kamu lakukan dengan giyok ekstrim cahaya ungu? Mu Yu memandang batu ungu itu dengan rasa ingin tahu. Purple glow ekstrim jade ini adalah fondasi dari seluruh formasi kebun herbal. Itu adalah sumber energi spiritual untuk seluruh formasi. Formasi ini sungguh menakjubkan. Itu bisa merangsang pertumbuhan semua jenis tanaman. Tumbuhan berharga itu dapat tumbuh dengan cepat di bawah dukungan formasi. Apakah menurutmu aku bisa mengatur formasi penyegel iblis surga ke-9 dengan tingkat kultifasiku saat ini? Saya harus mengandalkan basis formasi bawaan untuk memberi saya energi spiritual. Formasi penyegelan iblis surga ke-9 sangat merepotkan, dan menghabiskan banyak energi spiritual. Saya hanya bisa menyalahkan ramuan spiritual yang telah mereka tanam dengan susah payah saat ini. Kumu berjalan ke kebun tanaman obat dan mulai membuat segel tangan yang rumit. Pola pembentukan seluruh kebun herbal perlahan menghilang. Setelah menghancurkan formasi, energi spiritual di kebun herbal langsung meluap. Sedikit tampan, bantu aku. Mu Yu meraih ekor besar si tampan dan berkata. Si tampan kecil dengan enggan mengayunkan ekor besarnya dan mengumpulkan kembali energi spiritual yang melimpah. Keluarkan semua batu roh yang kamu miliki. Siapkan formasi pengumpulan roh dan formasi pertumbuhan yang baru. Ini adalah ramuan yang telah mereka tanam. Kita tidak bisa membiarkan ramuan ini mati. Kumu berkata tanpa ragu. Mu Yu dengan enggan mengeluarkan semua batu roh yang ada padanya. Dengan mempertimbangkan semuanya, dia memiliki sekitar 5 hingga 6 ribu batu roh. Dia masih terlalu asing dengan pengaturan formasi. Selama ini, dia tidak disukai oleh Kumu. Pola pembentukan energi spiritual yang dia ukir juga tidak teratur. Namun, dia masih berhasil membentuk formasi pengumpulan roh dan formasi pertumbuhan. Setelah ini selesai, kamu harus mempelajari formasi yang aku ajarkan padamu. Formasi adalah subjek yang sangat mendalam. Tidak hanya dapat digunakan untuk mengatur formasi, tetapi juga dapat digunakan untuk bertarung dengan orang lain. Bagaimanapun, Anda adalah murid saya. Kamu sangat kikuk saat mengatur formasi. Kamu membuatku malu. Tegur Kumu. Di antara semua kultifator, kekuatan ledakan seketika dari master formasi adalah yang terkuat. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang berani menghadapi master formasi secara langsung. Meski mudah bagi mereka kehilangan stamina saat bertarung, tidak ada yang berani meremehkan master formasi. Muyu merentangkan tangannya dan berkata, Tuanku tidak pernah mengajariku formasi. Ketika kamu berada di lembah, kamu juga hanya mengajariku tentang tumbuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Saya juga sangat putus asa. Dia memiliki dua master formasi sebagai masternya, tetapi Feng Hao Shen sengaja tidak mengajarinya, dan Kumu tidak memperhatikannya. Jadi, Muyu hanya memiliki pemahaman kasar tentang formasi. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu bertemu dengan master formasi di masa depan dan dipukuli sampai babak belur, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu adalah muridku, kata Kumu dengan sedih. Muyu mengerucutkan bibirnya. Dia belum pernah bertemu dengan master formasi sampai sekarang. Selain itu, semua orang sangat jelas tentang kekurangan seorang master formasi. Master formasi tidak dapat mengalahkan kultifator normal dalam perang gesekan. Kumu menjelaskan semuanya pada Ji Zitang dan Gu Xiaomin. Kemudian, dia meninggalkan pusat medis di bawah tatapan hormat mereka. Dia tidak menyangka Wan Wan muncul begitu saja. Ayia, Paman, apakah kamu sudah selesai? Jika ya, ayo duduk di tempat tidurku. Saya suka menaklukkan paman-paman yang tidak menyukai saya. Wan Wan benar-benar wanita jahat yang gigih. Dikatakan bahwa tidak ada pria yang dia sukai yang lolos dari tangannya. Dia mungkin tidak akan membiarkan Kumu pergi untuk sementara waktu. Wajah Kumu sangat jelek, tapi wajah Muyu penuh ketidakpedulian. Setidaknya Wan Wan tidak akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Kalau tidak, Wan Wan pasti sudah mengambil tindakan terhadap Kumu di pusat medis. Dengan budidaya Muyu, dia masih bukan lawan Wan Wan. Saat Muyu mendengarkan ejekan Wan Wan yang tak kenal lelah, dia tidak bisa menahan tawa. Kumu sangat marah dan hanya ingin menghajar Wan Wan sampai mati. Juga, murid ini yang jelas-jelas melindunginya tetapi masih menikmati kemalangannya. Muyu ditendang olehnya berkali-kali. Begitu dia berbelok ke gang, dia bertemu dengan dua wajah yang dikenalnya. Kyaosue dan Raja Iblis Keraputi juga sedang berjalan mendekat. Ketika Kyaosue melihat Muyu, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, tapi menghilang dalam sekejap. Dia memalingkan muka, tetapi Raja Iblis Keraputi dengan santai berjalan mendekat dan menatap Muyu dengan niat buruk. Kita bertemu lagi. Kyaosue, izinkan aku memberitahumu, sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkan bocah ini. Terakhir kali, dia menyelinap ke neraka dan tertangkap basa olehku. Bahkan aku tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Tempat, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. F Asteriskuk, monyet tua berbulu, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Sial, kamu jelas-jelas pergi ke sana sendiri, dan kamu masih membicarakan aku. Muyu meraung kesal. Dia benar-benar tidak menyangka Raja Iblis tua yang tidak tahu malu ini akan memfitnahnya dan berpura-pura menjadi begitu berbudiluhur. Jika kamu tidak pergi, lalu bagaimana kamu tahu aku pergi ke sana? Raja Iblis Keraputi tertawa sinis. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Muyu hanya ingin bergegas dan melawan Raja Iblis Keraputi selama 300 ronde. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Raja Iblis Keraputi dapat dengan mudah menghadapi Muyu hanya dengan satu tarikan napas. Wanwan dengan santai berjalan ke sisi Deadwood dan memegang lengannya. Ayah, adik laki-laki Muyu pergi ke sana, lalu kenapa? Ini bukan masalah besar. Aku juga melihatnya hari itu. Sayang sekali kamu tidak membawa pamanku bersamamu. Kalau tidak, aku akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan pamanmu. Bukankah begitu, paman? Wajah Deadwood memerah. Dia segera melepaskan diri dari Wanwan dan buru-buru membuka gerbang halaman dan masuk. Muyu menunjuk ke arah Raja Iblis Keraputi dan berkata, Wanwan, lihat paman ini. Dia juga sangat maskulin. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk bermain dengannya? Ada yang ingin kukatakan pada Kiyosue. Cih, aku tidak mau melakukan hal seperti ini dengan binatang buas. Wanwan jelas mengetahui identitas Raja Iblis Keraputi. Dia memutar pinggangnya dan perlahan pergi. Raja Iblis Keraputi terus menatap pinggang kecil Wanwan. Matanya bersinar dan dia hampir meneteskan air liur. Ketika dia tidak bisa melihat bayangan Wanwan lagi, dia membusungkan dadanya dan berkata, Bajingan kecil, menurutmu apakah kepala semua orang dipenuhi nafsu sepertimu? Berengsek! Siapa yang menatap pantatnya begitu lama? Muyu mengutuk. Bagaimana kamu bisa begitu vulgar? Aku mengagumi temperamennya. Raja Iblis Keraputi mengatakan ini tanpa tersipu. Muyu merasa dia benar-benar tidak bisa berbicara dengan jelas. Bertukar pikiran dengan Raja Iblis Keraputi yang tidak tahu malu ini lebih melelahkan daripada bertukar pikiran dengan orang-orang dari sekte jahat. Saat ini, Kyaoswe berkata, Paman Ape, biarkan aku berbicara dengannya sendirian. Putri, kamu harus berhati-hati terhadap pria bermuka dua seperti ini. Lihatlah wajah aslinya. Orang seperti ini paling pantas untuk dipukuli. Dia bahkan berani pergi ke tempat seperti neraka di bumi. Lain kali, saya akan pergi ke neraka di bumi setiap hari untuk menunggunya. Setiap kali saya menangkapnya, saya akan memberinya pelajaran. Raja Iblis Keraputi mendengus pada Muyu dengan provokatif. Dia kemudian mendorong pintu halaman dan masuk. F. Asterisk cek, dia jelas ingin pergi ke neraka di bumi, namun dia punya alasan yang bermartabat. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Di gang kosong, hanya Muyu dan Kyaoswe yang berdiri berhadap-hadapan. Muyu dengan canggung tersenyum dan berkata, hari itu, aku benar-benar tidak pergi ke neraka di bumi. Jadi kamu benar-benar pergi ke neraka di bumi. Kyaoswe memandang Muyu dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak, aku pergi, tapi itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku. Muyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya, tetapi Kyaoswe melanjutkan, saya tahu kamu bukan orang seperti itu. Kamu tidak perlu menjelaskannya. 326. Melihat tidak ada orang di sekitar, Muyu memanggil roh kayu. Roh kayu perlahan tumbuh dan akhirnya berubah menjadi bangku yang seluruhnya terbuat dari rotan. Bahkan ada bagian belakang bangku yang kokoh. Silahkan duduk. Muyu dengan canggung tersenyum. Kembali ke desa delapan rumput, dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Kyaoswe salah paham. Namun, situasinya saat itu mendesak, dan dia tidak menjelaskan banyak hal. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Kyaoswe. Kyaoswe duduk. Dia mengenakan gaun biru muda yang membuatnya tampak cantik. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia adalah peri yang tidak ternoda. Setelah beberapa lama, dia berkata, itu hanya angan-anganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukan begitu. Sebenarnya kamu juga sangat tampan. Sungguh, kamu juga gadis yang sangat baik. Muyu duduk di samping Kyaoswe. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih merasakan sedikit rasa bersalah terhadap Kyaoswe, dan dia tidak ingin menahannya. Bagian mana dari diriku yang tampan? Kyaoswe dengan sengaja bertanya. Muyu tergagap, mata, hidung, dan mulutmu semuanya bagus. Kyaoswe tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat Kyaoswe tertawa. Ketika dia tertawa, seolah-olah es dan salju telah mencair, seperti angin musim semi membelai wajahnya, anggun seperti air, menyebabkan hati Muyu sedikit tergerak. Aneh sekali, bagaimana seseorang yang naif sepertimu menyebabkan keributan di dunia kultivasi? Apakah ekmu serendah itu? Kyaoswe bertanya. Muyu menggaruk kepalanya. Dia biasanya suka berbicara omong kosong di depan orang lain, tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa melakukannya di depan Kyaoswe. Mungkin karena dia mempunyai perasaan yang tak terkatakan terhadap Kyaoswe, jadi dia tidak punya keberanian untuk berbicara omong kosong dengannya. Aku tahu kamu menyukai Tianran. Sebenarnya, aku iri dengan keberaniannya. Dia berani membelamu di depan banyak orang dan bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia menyukaimu. Dia benar-benar gadis yang langka. Dia terlihat seperti gadis lugu, dan dia sangat cocok dengan kepribadian naifmu. Kyaoswe berbicara secara alami tanpa emosi apapun, seolah-olah dia melihat masalah ini dari sudut pandang orang yang melihatnya. Hati Muyu memang ditempati oleh Tianran. Waktu yang dia habiskan bersama Tianran di Gunung Luoshen adalah saat paling membahagiakan dalam hidupnya, tapi Muyu tidak pernah memikirkan kata, seperti, sebelumnya. Dia selalu menganggap Tianran sebagai adik perempuannya. Baru setelah mimpi di lapisan surgawi kedua, dia menyadari bahwa Tianran telah hidup di dalam hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hal pertama yang dia lakukan saat bertemu Tianran adalah mengaku kepada Tianran. Namun, ketika mereka berada di desa Bakau, Tianran selangkah lebih maju darinya dan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia menyukai Muyu. Sejak saat itu, Muyu tahu bahwa tidak ada ruang bagi orang lain di hatinya. Dia gadis yang sangat baik. Saya ingin melindunginya. Muyu menunduk dan berkata, Kiao Sue mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia berkata, N, lindungi dia dengan baik. Dia akan memberimu kebahagiaan. Perasaan yang sangat aneh. Ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, tetapi saat ini, mereka sedang membicarakan gadis lain. Terkadang, cinta masa muda begitu aneh. Akan selalu ada satu orang yang memberikan konsesi. Sama seperti bagaimana Deadwood memilih mundur dan membiarkan Miao Yuyan dan Feng Hao Shen bersama. Kiao Sue juga memilih untuk tidak mengganggu Muyu dan Tianran. Gang kecil itu sangat sepi. Kadang-kadang, angin meniup beberapa dedaunan, menyebabkan mereka melompat ke lantai batu yang kasar dan bermain satu sama lain. Jika kamu bertemu denganku lebih dulu, apakah kamu menyukaiku? Kiao Sue tiba-tiba bertanya. Ini. Muyu merasa aneh. Pertanyaan Kiao Sue sama dengan pertanyaan di mimpi. Di alam impian jiwa fantasi, Kiao Sue bertanya pada Muyu, apakah kamu tidak pernah memberiku kesempatan? Bahkan dalam mimpi pun tidak. Saat itu, Muyu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggapnya sebagai mimpi. Tapi sekarang, Kiao Sue juga bertanya pada Muyu apakah dia mau memberinya kesempatan. Aku tidak tahu. Muyu tidak berani berjanji begitu saja. Terkadang, perkataan seseorang yang tidak disengaja dapat menyebabkan kesalahpahaman, dan masalah akan menyusul. Karena lelucon, Kiao Sue mengembangkan perasaan padanya. Hal ini seharusnya tidak terjadi sejak awal. Pada saat ini, dia tidak ingin memberikan harapan pada Kiao Sue begitu saja. Kiao Sue tidak keberatan. Keduanya kembali terdiam. Beberapa burung terbang melintasi langit. Suasananya tenang dan santai. Hanya beberapa kicauan tajam yang terdengar. Setelah sekian lama, Kiao Sue bertanya, mengapa kita memiliki kemampuan Yumon? Dia mengubah topik pembicaraan. Muyu menghela nafas lega, dan suasananya tidak lagi canggung. Muyu berkata, saya tidak yakin tentang itu. Tuan ku pernah mengalahkan Tuan Roh Yumon. Tuan Roh Yumon tidak puas dan memasuki reinkarnasi. Pada akhirnya, dia melekatkan dirinya pada kami. Tuan ku tidak pernah memberi tahu kami alasan spesifiknya. Titik. Dia hanya berharap kita bisa menjadi diri kita sendiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan yang ada di tubuh kita. Tuan mu punya cara untuk menyegel kekuatan Yumon di tubuh kita, kan? Ya, Tuan ku bukanlah orang biasa. Muyu mengangguk. Dia tidak tahu bagaimana formasi iblis penyegel sembilan surga akan mempengaruhi mereka. Tapi dia sangat yakin bahwa Tuan nya tidak akan menyakiti mereka. Bahkan jika aku iblis, Tuan mu tidak keberatan. Kiaosue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan tidak akan keberatan. Anda harus tahu bahwa ras manusia lebih membenci klan iblis Yumong daripada ras iblis. Kami memiliki kemampuan klan iblis Yumong, jadi tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang akan mempercayai kami. Namun, hanya Tuan menemukan kami dan menerima kami sebagai murid. Momo-Momong, apakah kamu tumbuh dalam ras iblis? Tuan ku tidak dapat menemukanmu. Muyu tidak mengerti bagaimana Kiaosue menjadi anggota ras iblis. Ras iblis membenci manusia. Bahkan jika Kiaosue memiliki kemampuan Yumong, dia tetaplah manusia. Mengapa ras iblis menerima manusia? Kiaosue menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan terlihat sedikit kecewa. Saya tumbuh dalam ras manusia. Ketika saya masih muda, saya belajar bagaimana mengendalikan air. Saat itu, saya terlalu naif dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan kemampuan saya. Saya menakuti seluruh keluarga saya dan penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa saya adalah mata-mata yang dikirim oleh Water Yumong dan ingin mengeksekusi saya. Bahkan ayahku pun takut padaku. Apakah kamu menyalahkan ayahmu? Muyu memikirkan dirinya sendiri. Dia jauh lebih baik dalam menyembunyikan kemampuannya daripada Kiaosue. Kepala desa telah menanamkan dalam diri mereka teror klan iblis Yumong sejak mereka masih muda, jadi ketika Muyu mengetahui bahwa dia bisa mengendalikan pohon, dia tidak berani mengungkapkannya. Kiaosue tersenyum. Untuk apa aku menyalahkannya? Kemampuan Yumong bersifat merusak umat manusia. Wajar jika ayahku takut padaku. Namun, saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saya hanyut di sungai sampai saya bertemu kakak perempuan ikan mas. Dia tidak membenciku dan memperkenalkanku kepada anggota ras iblis lainnya. Yang membuatku bahagia adalah anggota ras iblis sangat baik. Mereka menerima identitas saya dan memperlakukan saya sebagai anggota ras setan. Ras manusia meninggalkan Kiaosue, namun ras iblis menerimanya. Oleh karena itu, Kiaosue lebih mempercayai ras iblis. Aku lebih beruntung daripada kamu. Guruku mengetahui kemampuan kami, tetapi dia tidak memperlakukan kami sebagai sesuatu yang tidak normal. Sebaliknya, dia mengajari kami cara yang paling benar untuk berperilaku. Kemampuanku juga diberikan kepadaku olehnya. Muyu merasa sangat beruntung karena kepala desa dan gurunya, yang merupakan satu-satunya yang mengetahui kemampuannya, memilih untuk percaya padanya. Jika kamu mengikuti Jian Ying dan Chen Feng, yang lain akan aman. Tuanmu adalah dewa sejati yang pernah mengalahkan lima raja roh Yu Meng. Jika dewa sejati bahkan dapat menjatuhkan lima raja roh Yu Meng, mengapa dia tidak menjadi seperti itu? Mampu menjatuhkan beberapa setengah manusia setengah Yu Meng. Kiaosue tersenyum. Meskipun dia iblis, dia tentu pernah mendengar tentang Jian Ying dan Chen Feng, yang dihormati sebagai dewa sejati oleh umat manusia. Muyu menggaruk kepalanya dan berkata, kamu benar. Faktanya, tuanku telah mencarimu. Dia menemukan kami berempat, tetapi dia tidak dapat menemukanmu. Jika bukan karena keberuntunganku, aku tidak akan bertemu denganmu. Kakek Azure Dragon memberiku perlindungan agar aku tidak ditemukan. Kata Kiaosue. Raja Iblis Naga Azure adalah pemimpin dari sepuluh raja iblis. Seribu tahun yang lalu, terjadi perang besar antara ras manusia dan ras iblis. Dari sepuluh raja iblis, dialah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Dia membawa anggota ras iblis yang tersisa untuk hidup mengasingkan diri di tempat terpencil. Kemunculan raja iblis keraputih telah menyebabkan banyak sekte manusia merasa terancam. Jika raja iblis Naga Azure ditambahkan, banyak master dan tetua sekte mungkin bukan tandingannya. Monyet tua itu sepertinya sangat baik padamu. Muyu menjadi marah ketika memikirkan raja iblis keraputih. Orang ini tadinya sengaja memfitnahnya dan bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang mulia dan berbudiluhur. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan panggil dia seperti itu. Karena aku menyelamatkannya, jika iblis lain di klan bersikap kasar padaku, mereka akan dipukuli olehnya. Kyaosue tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Meskipun raja iblis keraputih ceroboh, dia tetaplah iblis yang setia. Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, akulah yang mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya, jadi mengapa dia tidak berterima kasih padaku? Dia bahkan memfitnah kepolosanku tadi. Kyaosue tersenyum dan berkata, sebenarnya, di desa delapan rumput, dia mengungkapkan identitasmu untuk memaksamu terpojok dan kemudian menyelamatkanmu agar kamu tunduk pada ras iblis kami. Namun, aku tahu ini tidak mungkin. Kamu akan melakukannya jangan pernah mengkhianati umat manusia. Cih, berkat dia, aku berlari lebih cepat. Muyu tidak optimis dengan monyet tua ini. Di mana martabat raja iblis, dia jelas-jelas seorang huligan, yang keibahkan curiga jika seluruh monster Aceh dibawa keluar oleh monyet ini, bukankah monster Aceh akan menjadi ras huligan? Pada akhirnya kita akan bertemu Yumon secara langsung. Baik kita berpihak pada ras manusia atau ras monster, musuh bersama kita akan selalu Yumon. Saya sangat senang karena saya tidak harus berdiri di pihak yang berlawanan. Darimu, roh air Kyaosue turun dari pinggangnya dan mendarat di kursi rotan yang telah diubah oleh muling. Segera setelah roh air dan roh kayu bersentuhan satu sama lain, perasaan gembira yang tak terlukiskan menyebar dari roh kayu dan roh air ke hati tuannya masing-masing, begitu gembira dan penuh vitalitas. Muyu memandang Kyaosue dengan heran dan menemukan bahwa Kyaosue juga kembali menatapnya. Perasaan telepati ini membuat seolah-olah tidak ada penghalang di antara mereka berdua. Segalanya tampak mengalir secara alami dan lancar, dan Muyu bahkan dapat dengan jelas merasakan detak jantung Kyaosue. Kyaosue tersipu dan segera mengambil kembali roh airnya. Hal ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Detak jantung Muyu juga mulai bertambah cepat. Dia ingat kombinasi roh air dan muling cukup kuat. Namun, pada saat itu, roh air hanya menanggapi muling dan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi hari ini, dia dapat dengan jelas melihat hati Kyaosue dan perasaan yang dia miliki terhadapnya. Mulingmu sepertinya sangat menyukai roh airku, Kyaosue diam-diam melirik Muyu dan berkata dengan ragu. Muyu merasa sedikit malu. Secara alami, dia sangat menyadari pemikiran roh kayu. Ketika benda rusak ini bertemu dengan roh air, ia berperilaku sangat aneh, seolah-olah ia sangat menyukai roh air. Pada saat itu, aura kekerasan tiba-tiba muncul dari halaman belakang mereka. Aura ini begitu sombong sehingga menyebabkan ekspresi Muyu dan Kyaosue sedikit berubah. Monyet berbulu tua, apa yang kamu lakukan? Muyu segera berdiri. Aura sombong ini tidak lain adalah milik Raja Iblis Keraputi. Tak seorang pun di halaman itu yang bisa menandingi Raja Iblis Keraputi. Jika Raja Iblis Keraputi mengambil tindakan, semua orang akan mendapat masalah. 327. Di halaman, Raja Iblis Keraputi berdiri di sana, aura berdebar samar beredar di sekujur tubuhnya. Cheng Yan dan Luo Sang berdiri di depan, wajah mereka muram saat melindungi orang lain di belakang mereka. Kedua belah pihak sepertinya berselisih mengenai sesuatu. Monyet tua berbulu, apakah ada yang salah denganmu? Ketika Muyu bergegas masuk, dia juga dikejutkan oleh aura Raja Iblis Keraputi. Pada saat ini, ekspresi Raja Iblis Keraputi bukan lagi seorang bajingan. Sebaliknya, cuacanya sangat dingin, dengan sedikit niat membunuh. Kiao Sue melintas dan mendarat di depan Raja Iblis Keraputi. Dia buru-buru bertanya, Paman Ape, apa yang kamu lakukan? Raja Iblis Keraputi mendengus dan menatap Feng Hao Shen. Jian Ying, Chen Feng, kamu menggunakan mataki spiritual untuk menghabiskan energi spiritualku. Bukankah kita harus membicarakan tentang kompensasi? Semua orang memandang Raja Iblis Keraputi dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Raja Iblis Keraputi adalah monster tua dari seribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Jian Ying dan Chen Feng menaruh dendam padanya? Mu Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia ingat bahwa ada mataki spiritual di bawah susunan yang menjebak Raja Iblis Keraputi di lapisan surga kedua. Di sisi lain dari mataki spiritual itu adalah mataki spiritual dari tebing Luo Chen. Jika ini kebetulan, bahkan Mu Yu tidak mempercayainya. Dia selalu merasa bahwa tuannya telah meninggalkan suai kecil di sana untuk tujuan lain. Mungkinkah tuannya benar-benar ada hubungannya dengan terjebaknya Raja Iblis Keraputi? Feng Hao Shen memandang Raja Iblis Keraputi sambil berpikir dan berkata, Aku baru saja memikirkan kapan harus bertemu denganmu. Aku tidak berharap kamu mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Sekarang aku di sini, kita harus menyelesaikan masalah ini. Raja Iblis Keraputi mencibir. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Yang menjebakmu bukanlah aku, tapi orang lain. Kamu perlu memahami ini. Tentu saja aku tahu itu Pantong Rain, tapi apa bedanya? Kalian manusia tidak berani melawan, tapi kami monster juga tidak bisa melawan. Apa? Pantong Rain tidak bersamamu. Apakah dia bersembunyi karena dia terlalu penakut? Mata Raja Iblis Keraputi berkilat marah. Hujan hantu. Sebuah nama yang familiar terlintas di benak Muyu. Ketika dia berada di Six Race Mountain, Pantong King Yu lah yang dengan cerdik melindungi bunga pembersih jiwa sembilan ki dengan formasi susunan. Saat itu, Muyu masih ingat bahwa Pantong King Yu lah yang telah merobohkan salah satu puncak gunung Six Race Mountain. Raja Iblis Keraputi, jagalah perkataanmu. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan. Feng Hao Shen mengerutkan kening. Raja Iblis Keraputi melirik orang lain di sekitarnya dan mengepalkan tinjunya. Ia kemudian berkata, Saya tidak segan-segan kalian. Suatu hari nanti, saya akan terus membuktikan diri kepada kalian. Anda dan saya sama, tetapi saya punya prinsip sendiri. Kata-kata Raja Iblis Keraputi agak tidak bisa dijelaskan. Selain Feng Hao Shen, sepertinya tidak ada orang lain yang mengerti apa yang dia maksud. Raja Iblis Keraputi dengan marah mengayunkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kiao Sui, ayo tinggalkan tempat ini. Muyu meraih Kiao Sui dan berkata, Dia tidak bisa pergi. Kekuatan Roh Lord Yumeng di tubuhnya perlu disegel. Raja Iblis Keraputi menatap tajam ke arah Muyu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau akan membuatnya terbunuh. Feng Hao Shen berkata, Hanya saya yang dapat membantu anak-anak ini. Jika Anda dapat melihat gambaran besarnya, Anda harus memahami apa artinya ini. Raja Iblis Keraputi ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Lalu, dia dengan marah berkata kepada Feng Hao Shen, Baik, namun Anda harus ingat bahwa banyak hal tidak akan berlalu begitu saja. Kita semua adalah eksistensi yang terlupakan oleh waktu, tapi bukan berarti Anda bisa mengambil keputusan untuk kami. Raja Iblis Keraputi tidak tinggal lebih lama lagi dan ditinggalkan sendirian. Dia telah menahan amarahnya, memaksa dirinya untuk tidak menyerang orang-orang ini. Namun saat dia berjalan menuju pintu, pintu halaman kecil itu masih hancur oleh auranya. Kiao Sue dan Muyu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Iblis Keraputi dan Feng Hao Shen sepertinya adalah kenalan lama, tetapi ketika mereka berbicara, mereka sepertinya sengaja menghindari sesuatu, mengatakan segala macam hal aneh. Tapi ini tidak masuk akal. Raja Iblis Keraputi adalah seseorang dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, Feng Hao Shen seharusnya belum lahir. Jadi, bagaimana mereka bisa saling mengenal? Apa arti hutang 4.000 tahun? Apa yang telah terjadi? Monyet tua berbulu itu tidak melakukan apapun pada siapapun, bukan? Muyu dengan cepat bertanya. Kiao Sue juga ingin tahu. Dia tidak pergi bersama Raja Iblis Keraputi karena Raja Iblis Keraputi dibujuk oleh Feng Hao Shen untuk menyegel kekuatan Raja Roh Yu Meng di tubuhnya. Cheng Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Raja Iblis Keraputi melihat guru, dia sepertinya memakan obat yang salah. Saya tidak mengerti apa yang membuat dia marah. Semua orang memandang Feng Hao Shen, menunggu penjelasannya. Feng Hao Shen memiliki terlalu banyak rahasia. Semua orang hanya tahu sedikit tentang masa lalunya. Jadi, bagaimana dia bisa terlibat dengan Raja Iblis Keraputi sekarang? Mengenai Pantom Rain, selain Muyu, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Pantom Rain memiliki kemampuan untuk menyegel Raja Iblis, yang cukup untuk menunjukkan bahwa budidayanya telah mencapai puncak. Jadi, siapa dia? Anggap saja kamu tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda secara alami akan mengerti. Feng Hao Shen tidak ingin menjelaskan hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Raja Iblis Keraputi. Raja Iblis Keraputi adalah orang yang biasa-biasa saja, namun dia memilih untuk tidak menyerang Feng Hao Shen. Itu benar-benar membuat orang penasaran. Tidak ada yang berani membantah kata-kata Feng Hao Shen. Tingkat kultivasinya saat ini mungkin bukan yang tertinggi di halaman ini, tetapi kata-katanya memiliki bobot paling besar. Feng Hao Shen menganggup ke arah Kiao Sui dengan ramah dan kemudian berjalan menuju kamarnya. Yang lain saling memandang, tetapi tidak ada yang tahu seluk-beluk masalah ini. Mu Yu memiliki keraguan terbesar di hatinya karena dia telah mendengar tentang Pantong Rain. Dia juga tahu bahwa mata kiroh tebing Luo Chen terkait erat dengan formasi arah yang menjebak Raja Iblis Keraputi, tetapi dia hanya mengetahui hal ini. Mu Yu memperkenalkan Kiao Sui kepada semua orang. Kiao Sui awalnya mengira identitasnya sebagai anggota klan Iblis akan ditolak. Namun, ia terlalu khawatir karena ada empat orang yang memiliki kemampuan serupa dengannya. Semua orang tidak memandang Kiao Sui secara berbeda karena dia berdiri di sisi klan Iblis. Si Aosui melompat dari pelukan Lanlinger ke pelukan Kiao Sui. Semua pembunuh wanita di halaman, dia memakan semuanya. Segera, Kiao Sui, Lanlinger dan King Mei mulai mengobrol. Gadis-gadis selalu memiliki banyak hal untuk dibicarakan, tidak seperti Mu Yu yang selalu merasa otaknya mengalami korsleting ketika menghadapi Kiao Sui dan tidak dapat berbicara dengan benar. Orang tua, tahukah kamu tentang hubungan antara Tuanku dan Raja Iblis Keraputih? Mu Yu duduk di hadapan Kumu dan menyeduh sepoci teh dengan ekspresi bingung. Kumu melirik Mu Yu dan berkata, Aku tahu sedikit. Jika beberapa hal dikatakan, itu akan terlalu mengejutkan. Pada saat itu, bahkan aku tidak dapat mempercayainya. Singkatnya, Anda harus mendengarkan pria itu dan jangan memikirkan hal-hal ini. Meskipun aku tidak menyukai Tuanmu, aku harus mengakui bahwa dia benar-benar kuat. Banyak hal yang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Sebelum Anda mencapai kultivasi orang itu, Anda tidak boleh mengetahui hal-hal ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran itu. Kumu juga secara tidak sengaja mengetahui beberapa hal. Hal-hal itu sudah lama mengganggunya. Meski dulu budidayanya cukup tinggi, namun ia tetap sangat terkejut saat menghadapi hal tersebut. Tes, kamu sangat tertutup, seperti dukun. Mu Yu mengerutkan bibirnya. Mu Yu, kemarilah sebentar. Cheng Yan tersenyum sopan pada Kumu, lalu melambai pada Mu Yu. Melihat Cheng Yan sepertinya memiliki sesuatu untuk didiskusikan, Mu Yu mengikuti Cheng Yan ke kamarnya dan menemukan bahwa Luo Sang, Kiaosue, dan Siang Nan juga ada di sana. Ekspresi Cheng Yan serius. Dia meminta Mu Yu mencari tempat untuk duduk dan berkata, Mu Yu, Kiaosue berkata bahwa kamu diserang oleh Yumon di lapisan surga kedua. Apakah itu benar? Mu Yu mengangguk. Dia tidak mengerti mengapa Cheng Yan menanyakan hal ini. Lapisan surga kedua dan lapisan surga ketiga pernah dihuni oleh manusia, setan, dan Yumon. Namun, karena suatu alasan, iblis dan manusia menghilang. Surga lapisan kedua awalnya tidak memiliki ras lain selain iblis, jadi sudah jelas bahwa Yumon di lapisan surga kedua berasal dari sini. Saya telah menyelidiki bagaimana Yumon memasuki lapisan langit kedua, namun belum ada kemajuan. Ceritakan detail situasinya saat itu dan lihat apakah ada kelainan. Kata Cheng Yan. Mu Yu dan Kiaosue memberitahu semua orang secara detail tentang pertemuan mereka dengan Tu Yumeng. Namun, saat itu keduanya hanya fokus melarikan diri. Mereka tidak tahu banyak dan tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Cheng Yan. Apa yang kita ketahui sekarang adalah Yumon paling aktif di dekat kota nafas kabut. Namun, tempat itu sangat terpencil. Yumon mengetahui teknik melarikan diri dari lima elemen, sehingga sangat sulit bagi pembudidaya biasa untuk memasuki wilayah mereka. Terakhir kali saya pergi untuk menyelidiki, saya dapat memastikan bahwa ada lebih dari satu desa delapan rumput di sekitar kota nafas kabut. Mata ki spiritual adalah kunci menuju surga kedua, kata Cheng Yan. Mu Yu telah mengikuti dua Huo Yumeng ke sarang mereka, jadi teknik melarikan diri lima elemen tidak berguna melawannya. Mata ki spiritual desa delapan rumput sudah dilindungi dan ditempati oleh berbagai sekte besar. Mu Yu terlalu malas untuk bertanya secara spesifik bagaimana cara menghadapinya. Cheng Wei melanjutkan, Kita semua tahu bahwa ki spiritual di lapisan surga kedua jauh lebih kaya daripada di lapisan surga ketiga. Kecepatan kultivasi di lapisan surga kedua beberapa kali lebih cepat daripada di sini. Ki spiritual tidak hanya efektif bagi kita, tetapi juga bagi Yumon. Lalu apakah Yumon berencana menduduki lapisan langit kedua? Bukankah itu baik untuk kita? Mereka tidak perlu berebut wilayah bersama kita di lapisan surga ketiga. Siang Nan sangat optimis. Jika Yumon memilih untuk menempati lapisan surga kedua dan menyerah pada lapisan surga ketiga, itu memang merupakan hal yang baik. Luo Sang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak sesederhana itu. Yumon dulunya tinggal di lapisan surga kedua, tapi apakah itu Yumon, ras iblis, atau ras manusia, mereka semua dibantai di lapisan kedua lapisan surga. Tidak ada yang tahu alasan di baliknya. Namun, jika ada yang bisa memusnahkan ketiga balapan tersebut, berarti bisa melakukannya lagi. Yumon mungkin tidak memasuki lapisan surga kedua untuk tinggal di sana, tetapi untuk memulihkan diri dan kembali ke lapisan surga ketiga untuk bertarung bersama kami. Kondisi ras manusia untuk memasuki lapisan surga kedua sangat dibatasi, sehingga mereka tidak dapat menggunakan ki spiritual di lapisan surga kedua untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Yumon adalah ras yang keras kepala dan misterius. Mereka sangat mahir dalam teknik lima elemen melarikan diri. Jika mereka tidak dibatasi untuk memasuki lapisan surga kedua, kekuatan mereka secara keseluruhan akan segera melampaui ras manusia dengan bantuan ki spiritual yang kaya di lapisan surga kedua. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kiaosue bertanya. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang di sini dan memiliki sudut pandang yang berbeda, dia hanya bisa berdiri di sisi yang sama dengan empat orang lainnya ketika menyangkut masalah Yumon. Setelah formasi iblis penyegel sembilan surga selesai, kita harus melakukan perjalanan ke wilayah Yumon di dekat kota nafas kabut. Semua orang akan menyusup ke Yumon dan mengumpulkan lebih banyak informasi, kata Cheng Yan perlahan. 328. Waktu untuk meletakkan formasi iblis penyegel sembilan surga dengan Sye Bulawo semakin dekat. Sye Bulawo perlahan berjalan mendekat. Ia masih terlihat malas dan mengantuk, namun entah kenapa, auranya sepertinya mengalami beberapa perubahan. Adapun perubahan apa yang dia alami, Muyu tidak tahu. Bagaimanapun, orang ini memancarkan ki jahat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia jelas bukan orang baik. Sebagai pemimpin sekte jahat, kedatangannya sama tidak disukainya dengan Raja Iblis Keraputi. Semua orang kurang lebih tahu bahwa Sye Bulawo berteriak-teriak untuk memotong jari pedang bayangan Chen Feng. Oleh karena itu, saat dia tiba, semua orang dengan waspada menatapnya. Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Sye Bulawo mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Dia benar-benar mengira ada debu di wajahnya. Muyu menatap tangan kanan Sye Bulawo dengan heran. Dia tidak tahu kapan, tapi ada jari tambahan di sisi ibu jari kanan Sye Bulawo. Termasuk saat dia bertemu Uyan di Luinyuan, Muyu telah melihat Sye Bulawo dua kali. Dia yakin tangan kanan Sye Bulawo benar-benar normal selama dua kali itu. Tidak ada jari tambahan. Tapi sekarang Muyu melihat tangan kanan Sye Bulawo, jari ke-6 itu sepertinya sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada perasaan yang tiba-tiba. Dibandingkan dengan jari lainnya, tidak ada perbedaan apapun. Jari ke-6 sudah tumbuh. Feng Hao Shen duduk di bangku dan memandang Sye Bulawo dengan ekspresi santai. Sye Bulawo melihat Feng Hao Shen dan segera berjalan mendekat dengan perut buncitnya. Dia duduk di depan Feng Hao Shen dan dengan bangga berkata, Enam kejahatan, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Saya merasa jika Anda masih berkultivasi, saya pasti tidak akan kalah dari Anda. Ini enam kejahatan. Sye Bulawo menyentuh jari ke-6 tangan kanannya seolah sedang melihat harta karun yang luar biasa. Muyu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud si Menwuji ketika dia mengatakan, Enam kejahatan, hari itu. Ternyata yang disebut, Enam kejahatan, adalah jari ke-6 Sye Bulawo. Pantas saja ketika Sye Bulawo menerima murid, dia membuat mereka bersumpah untuk memotong jari murid pedang bayangan Chen Feng sebelum membunuhnya. Ternyata suat sado Chen Feng pernah memotong jari ke-6 Sye Bulawo. Muyu telah melihat kekuatan jari ke-6. Saat itu, Sye Bulawo hanya membuka sedikit celah kotak berokat, dan aura jahat yang tak terlukiskan telah menyembur keluar, mengubah segala sesuatu di ruangan itu menjadi jahat. Ini sangat aneh. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu menggunakan enam kejahatan untuk menimbulkan masalah, aku akan menemukan cara untuk menebangnya lagi. Sye Bulawo menggoyangkan jari ke-6-nya dengan jijik. Ia mampu mengontrol gerakan jari ke-6-nya dengan mudah. Jari ke-6-nya kini tampak seperti jari biasa. Ia tidak memiliki aura jahat pada hari itu. Kamu bukan lagi Jian Ying Chen Feng, jadi berhentilah mengancamku. Saya merasa setelah Liu Sye kembali, dia tampak menjadi 50 tahun lebih mudah. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya berhubungan seks dengan penatua perempuan dari Sekte Awan tak ada habisnya tadi malam, saya akhirnya mencoba gerakan sulit di tempat tidur yang belum pernah berani saya coba sebelumnya. Sudah cukup. Tidak bisakah kamu bersikap tidak sopan? Tidakkah kamu merasa malu di depan kelompok junior ini? Wajah Feng Hao Shen dipenuhi ketidakberdayaan. Apa yang memalukan tentang itu? Semua orang menertawakan saya karena terlalu gila, dan saya menertawakannya karena tidak mampu memahaminya. Anda tahu, kita semua adalah orang-orang yang tidak biasa, jadi kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu dan Pantong Rein, Dua orang serius ini sudah cukup. Saya hanya akan bertugas melakukan hal-hal yang membahagiakan. Sye Bulau sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak menyalahkan Feng Hao Shen. Sebaliknya, dia dengan bangga menunjukkan prinsipnya. Muyu memperhatikan bahwa Sye Bulau menyebut Pantong Rein lagi. Raja Iblis Keraputi pernah berkata bahwa Pantong Rein adalah orang yang menyegelnya. Muyu bahkan melihat formasi yang ditinggalkan oleh Pantong Rein di lapisan surga kedua. Bagaimana Pantong Rein ini mengenal Tuhanku? Makhluk ilahi macam apa dia? Karena kamu di sini, kita harus mulai mempersiapkan formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga. Feng Hao Shen dengan jelas memahami temperamen Sye Bulau. Dia tidak ingin terus berdebat dengannya. Tatapan Sye Bulau menyapu dan mendarat di Kumu. Dia dengan bercanda berkata, Kamu benar-benar mengundang saingan cintamu, Kumu Changking. Aku sangat iri dengan keberanianmu. Oh benar, saya katakan bahwa Kumu cepat atau lambat akan mendapat masalah jika dia mengolah racun. Saya benar. Kamu juga akan mendapat masalah jika kamu memupuk energi jahat. Kumu tidak menahan diri. Sye Bulau tidak marah sama sekali. Dia berkata, Kamu masih memiliki temperamen yang aneh. Mengapa kamu tidak mengubahnya? Anehnya, kami jelas saling kenal. Mengapa kami tidak saling mengenali hari itu di Taman Luin? Kumu mendengus. Kamu benar-benar tahu cara menyamar. Suatu saat kamu berambut putih, dan saat berikutnya kamu menjadi pria parubaya. Siapa yang akan mengenalimu? Namun, Kumu banyak berubah setelah dia kehilangan kultifasinya dan meminum pil kembali ke asal. Wajar jika Sye Bulau tidak mengenalinya. Lihat, orang dengan kultifasi terendah juga memiliki temperamen terburuk. Lupakan saja, suasana hati saya sedang baik hari ini. Karena Anda tahu cara mengatur formasi, saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Ayo pergi ke Tanah Kosong. Formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga Cocok di sana. Sye Bulau berdiri dan dengan malas berjalan keluar pintu. Anping, tunggu kami di sini bersama Linger dan King Mei. Kami akan segera kembali. Feng Hao Shen menginstruksikan. Seorang Su mengangguk. Lan Linger sedikit kecewa. Dia telah berencana untuk ikut bersenang-senang. Xiao Suai juga tidak pergi. Dia berbaring di meja dengan malas dan makan. Setelah datang ke sini, dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia sering mengebor dirinya ke payudara gadis-gadis itu. Dia sangat tidak tahu malu. Apakah Tanah Kosong itu? Mu Yu tidak mengerti. Tanah Kosong adalah tempat di mana lima elemen tidak bisa dikendalikan sesuka hati, kata Kumu. Ada tempat seperti itu. Di mana itu? Mu Yu terus bertanya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika lima elemen tidak dapat dikendalikan sesuka hati, itu pasti tempat di mana lima elemen tidak ada. Namun, mustahil tempat itu menjadi tempat di mana tidak ada logam, kayu, air, api, dan tanah. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari lima elemen. Manusia tidak terkecuali. Kelima elemen tersebut ada di setiap sudut tiga benua. Namun, manusia merupakan kombinasi ajaib dari lima elemen. Mereka memiliki ciri-ciri lima elemen. Namun, karena kelima elemen tersebut digabungkan, mereka saling memperkuat dan menahan. Oleh karena itu, Yu Mon tidak bisa mengendalikan manusia. Di langit, seharusnya tidak ada satupun dari lima elemen di langit, bukan? Siang Nan bertanya. Ada kabut di langit. Meski jumlahnya kecil, bukan berarti tidak ada, kata Kiao Sue Sopan. Tempat itu sangat rahasia. Kamu tidak perlu tahu di mana tempatnya. Ikuti saja aku. Si Ebu Lao memimpin semua orang menjauh dari Fifty Mile Garden di selatan dan menuju utara. Hanya Feng Hao Shen dan Si Ebu Lao yang mengetahui sejauh mana budidaya Si Ebu Lao. Dia secara langsung memimpin semua orang untuk menerobos kehampaan. Setelah dua jam, dia muncul kembali. Mereka mendarat di tempat yang sangat mistis. Sejauh mata memandang, terdapat berbagai macam puncak batu yang tinggi dan ramping di mana-mana. Setiap puncak batu tingginya beberapa ratus meter, dan dinding puncak batu ditutupi dengan tanaman yang rimbun. Di bawah puncak batu itu ada sungai yang mengalir. Ujung sungai tidak terlihat sejauh mata memandang. Bagian tengah setiap puncak batu dipenuhi lahar. Lavanya mendidih dan melompat, tapi tidak keluar. Itu tidak menyulut tanaman di puncak batu. Tanaman itu penuh vitalitas. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh suhu lahar. Puncak batunya bertatahkan segala jenis biji logam berkilau. Mereka sangat mempesona di bawah sinar matahari. Ini adalah tanah etiril. Mu Yu terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas tanaman di puncak batu. Tanaman itu tidak mungkin palsu. Bukan hanya dia, Cheng Yan, Luo Sang, Si Yang Nan, dan Kiao Sue juga bingung. Mereka semua bisa merasakan lima elemen yang mereka kenal. Bukankah tanah etiril seharusnya menjadi tempat di mana lima elemen tidak ada? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tempat ini terasa seperti tempat berkumpulnya lima elemen. Apa yang kamu tahu? Jangan mengira tempat ini memiliki lima elemen. Ini sebenarnya adalah area terlarang di Yumon. Jika kamu tidak percaya, pergi dan coba sendiri, kata Si Ye Bulau. Memang mereka berlima tidak mempercayai hal tersebut. Mu Yu maju selangkah dan mendarat di pohon pinus dekat puncak batu. Dia dapat dengan jelas merasakan vitalitas yang kuat dari pohon pinus. Dia bahkan bisa melihat vitalitas pohon pinus itu berdenyut. Akarnya menjulur ke celah-celah, dan daunnya bertunas. Dia menyentuh dahan pohon pinus itu, dan sambil berpikir, dia ingin pohon pinus itu tumbuh lebih cepat. Namun, perlawanan aneh datang dari pohon pinus. Pohon pinus itu tidak bertunas sesuai keinginannya, melainkan berdiri tak bergerak di atas tebing. Kiaosue berdiri di permukaan air dengan alis berkerut. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Mu Yu. Jelas ada sungai tak berujung di sini, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Seolah-olah kemampuannya mengendalikan air telah hilang. Luo Sang berdiri di tepi lahar. Dia memasukkan tangannya ke dalam lahar dan mengaduknya dengan lembut. Suhu lahar sangat tinggi. Itu bisa langsung mengubah seseorang menjadi abu. Namun, hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Meski begitu, dia tidak bisa mengendalikan lahar tersebut. Cheng Yan dan Siang Nan juga bingung. Biji di tebing tidak berada di bawah kendali Cheng Yan, dan bebatuan di tebing juga telah kehilangan kontak dengan Siang Nan. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kelima unsur logam, kayu, air, api, dan tanah relatif seimbang. Kelima unsur tersebut saling menguatkan dan menekan. Jika ingin menguasai salah satunya, akan terhalang oleh empat unsur lainnya. Oleh karena itu, kemampuan yumon lima elemen tidak efektif. Tidak mungkin merusak keseimbangan di sini. Bahkan lima yumon dari lima elemen tidak dapat memanfaatkan medan di sini, Feng Hao Shen menjelaskan. Apa yang disebut tanah etiril bukan berarti lima elemen itu tidak ada. Artinya kelima unsur tersebut seimbang. Semua orang salah dalam hal ini. Kita manusia adalah tubuh yang seimbang dari lima elemen. Meskipun kita memiliki elemen dari lima elemen di tubuh kita, tidak ada yumon yang dapat merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat membunuh kami dengan melucuti kami dari lima elemen. Medan di sini mengandalkan prinsip keseimbangan lima unsur dalam tubuh manusia. Anda hanya dapat mengontrol lima elemen yang Anda bawa, tetapi Anda tidak dapat menghancurkan gunung, sungai, rumput, dan pepohonan di sini. Feng Hao Shen belum pernah menjelaskan prinsip lima elemen kepada mereka sebelumnya. Sekarang setelah dia menjelaskannya, semua orang menjadi tercerahkan. Meskipun yumon memiliki kekuatan tempur yang kuat, mereka memiliki kelemahannya sendiri. Mereka akan selalu terkekang oleh yumon dari elemen lainnya. Manusia telah bertarung dengan yumon selama jutaan tahun. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang yumon. Itu adalah cara berpikir yang sangat aneh untuk menggunakan lima elemen untuk menekan kemampuan yumon. Tetapi saya masih belum mengerti. Guru, Anda mengatakan bahwa kita juga manusia. Harus ada keseimbangan lima elemen dalam tubuh kita. Namun, jika spirit Lord yumon tidak dapat merusak keseimbangan ini, mengapa hanya sedikit dari kita yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan lima elemen? Mu Yu bertanya. Feng Hao Shen mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, ini melibatkan nasib setiap orang. Meskipun lima elemen setiap orang seimbang, tidak mungkin setiap orang memiliki jumlah lima elemen yang sama dalam tubuh mereka. Akan ada lebih banyak atau lebih sedikit penyimpangan. Misalnya, beberapa orang terlahir kekurangan unsur kayu. Bukan berarti mereka tidak memiliki unsur kayu di tubuhnya. Hanya saja unsur kayunya lebih lemah dibandingkan unsur lainnya. Namun, itu tidak cukup untuk merusak keseimbangan kelima elemen tersebut. Adapun kalian berlima, ambil contoh Mu Yu. Unsur kayu dalam tubuh Anda sangat melimpah, sedangkan empat unsur lainnya hampir tidak ada. Anda berasal dari elemen kayu, dan Anda kekurangan empat elemen. Fisik langka ini ditemukan oleh Spirit Lord Umon dalam siklus reinkarnasi dan bereinkarnasi ke dalam tubuh Anda. Itu sama untuk yang lain. Jika Spirit Lord Umon ingin hidup dalam tubuh manusia, dia harus menemukan tubuh yang cocok. Mu Yu dan yang lainnya memiliki fisik langka, yang ditemukan oleh Spirit Lord Umon. Dengan demikian, mereka juga memiliki kemampuan Spirit Lord Umon. Tahukah Anda mengapa ada begitu banyak bayi di dunia yang meninggal secara alami segera setelah lahir? Pasalnya, kelima elemen dalam tubuh mereka tidak seimbang saat dilahirkan. Mereka tidak mencapai keseimbangan terendah, sehingga mereka tidak berumur panjang. Semakin dekat lima elemen dalam tubuh mereka dengan keseimbangan sempurna dari lima elemen, semakin lama umur mereka. Sedangkan untuk kalian berlima, tubuh kalian benar-benar tidak seimbang. Kamu seharusnya sudah mati saat kamu dilahirkan, tapi kamu cukup beruntung bisa dirasuki oleh Raja Rohyumon. Itu sebabnya kamu selamat, kata si Ebulau dengan wajah penuh ejekan. Mereka adalah orang-orang yang akan mati pada saat mereka dilahirkan. 329. Muyu dan empat lainnya sangat terkejut, dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Menurut kata-kata si Ebulau, mereka pada awalnya adalah manusia yang tidak dapat bertahan hidup, tetapi mereka mengandalkan kekuatan lima elemen Roh Lord Yumeng untuk bertahan hidup. Tampaknya lima Raja Rohyumon telah menyelamatkan nyawa mereka. Memikirkan hal ini, Muyu tidak bisa membenci Roh Lord Yumeng yang tertidur. Lagi pula, dengan fisik mereka, mereka seharusnya mati tidak lama setelah mereka dilahirkan, namun kekuatan parasit dari Dewa Roh Yumeng telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Muyu dan empat orang lainnya saling tersenyum pahit. Ternyata mereka tidak istimewa, melainkan orang yang seharusnya tidak selamat. Apa jadinya jika kelima elemen dalam tubuh seseorang mencapai keseimbangan sempurna? Muyu bertanya. Jika mereka tidak dibunuh oleh kekuatan luar, mereka akan memperoleh kemampuan untuk hidup selamanya. Namun, terlalu sedikit orang yang telah mencapai keseimbangan sempurna dari lima elemen dalam tubuh mereka, dan tidak lebih dari dua puluh orang. Dalam ras manusia, ada dua di depan Anda. Xie Bulao dengan santai melingkarkan lengannya di bahu Feng Hao Shen, dan berkata dengan bangga. Apa? Jian Yingchen Feng dan Xie Bulao, keduanya benar-benar ada dengan kehidupan abadi. Muyu sangat terkejut. Kehidupan kekal berarti mereka tidak akan mati, dan orang seperti itu benar-benar ada. Dia melirik ke arah Cheng Yan dan yang lainnya, dan mereka juga sangat terkejut. Jelas sekali mereka juga tidak mengetahui masalah ini. Xie Bulao, ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Feng Hao Shen tanpa daya menyentuh dahinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mulut besar Xie Bulao. Apa? Apakah Anda khawatir murid Anda akan menginginkan tubuh abadi Anda? Xie Bulao mengejek. Kamu tahu apa yang aku khawatirkan? Feng Hao Shen mengerutkan kening. Xie Bulao mendengus dan bergumam. Orang-orang dari Istana Ketiga tidak ada di sini, dan pohon mati sudah mengetahuinya, jadi tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Tuan, Anda adalah orang dengan kehidupan kekal, jadi berapa umur Anda? Muyu menelan seteguk air liur dan bertanya dengan kesal. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Raja Iblis Keraputi, yang telah hidup selama beberapa ribu tahun, ingin menyelesaikan masalah dengan tuannya. Mereka mungkin saling kenal beberapa ribu tahun yang lalu. Feng Hao Shen mengedipkan matanya, melihat ke langit, dan menghela nafas, berapa umur saya? Saya tidak ingat. Juga, 10 Raja Iblis besar dari Ras Iblis juga dianggap sebagai keberadaan abadi. Azure Dragon dan aku adalah kenalan lama. Tuanmu bahkan lebih tua dariku, jadi dia harus dianggap sebagai kakekku. Xie Bulao sangat bangga pada dirinya sendiri. Pantas saja Xie Bulao mampu meyakinkan Azure Dragon untuk tidak menimbulkan lebih banyak masalah bagi umat manusia. Dia adalah orang jahat yang telah hidup sangat lama. Sama seperti Azure Dragon, dia adalah makhluk abadi. Tentu saja, mereka akan saling mengenal. Jika tuanku adalah kakekmu, bukankah kita termasuk generasi ayahmu? Muyu berseru. Gelombang energi jahat segera menyebar, dan Xie Bulao dengan marah berkata, Nak, apakah kamu ingin mati? Meskipun orang ini beberapa ratus tahun lebih tua dariku, aku masih beberapa ribu tahun lebih tua darimu. Kamu harus memanggilku kakekmu berkali-kali. Muyu teringat apa yang dikatakan Raja Iblis Keraputi kepada Feng Hao Shen beberapa hari yang lalu, kita semua adalah orang-orang yang telah dilupakan oleh waktu. Jadi inilah yang dia maksud. Raja Daemon Keraputi pasti sudah mengenal Jian Ying dan Chen Feng sejak lama, itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Adapun yang disebut pantom King Yu, jika Muyu tidak salah menebak, dia pasti salah satu yang abadi. Setelah meletakkan formasi langit dan bumi, Tuan Mu akan segera mati. Ketika orang ini mendirikan penjara pengurungan abadi, saya menentangnya. Saya bilang otaknya kram. Masih banyak wanita cantik yang menunggunya mati. Setelah hidup selama beberapa ribu tahun, dia masih belum mengembalikan enam kejahatanku kepada aku. Aku akan mati karena marah. Xie Bu Lao mengutuk. Feng Hao Shen melirik Xie Bu Lao dan berkata, hidup lama bukanlah hal yang baik. Karena banyak hal menjadi acuh tak acuh, kematian tidak lagi begitu menakutkan. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Tuan Mu mencintai tiga wanita dalam hidupnya. Dua di antaranya meninggal, jadi dia tidak berani berbicara tentang cinta lagi. Dia berkata bahwa dia tidak tega melihat wanita yang dicintainya mati sementara dia terus menjalani kehidupan yang tercelah. Menurutku, anak perempuan itu ibarat pakaian. Jika mereka mati, ubah saja. Jika Anda tidak bisa mati selamanya, mengapa Anda takut tidak bisa menemukan yang lebih baik? Aku paling membencinya. 500 tahun yang lalu, ketika kekasih keduanya, Hua Wu Jing, meninggal karena usia tua, dia begitu tergila-gila hingga ingin bunuh diri dengannya. Jika aku tidak menariknya kembali, Tuan Mu tidak akan ada. Kata-kata Xie Bu Lao sangat mengejutkan. Kamu seharusnya tidak menariknya kembali. Kumu menyela tepat waktu. Jika Feng Hao Shen tidak ada, dia dan Miaoyuan mungkin akan bersama. Feng Hao Shen menghela nafas dan berkata, Xie Bu Lao, apakah kamu sudah selesai? Xie Bu Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum selesai. Kemudian, dia bertemu Miaoyuan beberapa dekade lalu. Dia, yang tidak pernah jatuh cinta selama 500 tahun, tiba-tiba bangkit kembali dari abu dan jatuh cinta pada Miaoyuan. Oh iya, aku lupa kalau ada pelamar lain untuk Miaoyuan. Miaoyuan tidak tahu bahwa monster tua kita Chen Feng abadi. Antara Kumu dan Chen Feng, dia memilih Chen Feng. Kali ini, dia bahkan lebih bodoh lagi. Dia sebenarnya bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Miaoyuan. Jadi, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai basis formasi penjara pengurungan abadi. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Miaoyuan. Xie Bu Lao berhenti. Ia menyadari bahwa mampu membeberkan kekurangan Jian Ying Chen Feng di depan generasi muda sangatlah memuaskan. Jian Ying Chen Feng tidak bisa membungkam Xie Bu Lao sekarang. Dia melanjutkan, sayangnya, akhir cerita tidak terlalu bagus. Miaoyuan, sebagai orang suci dari sekte debu merah, seharusnya tidak jatuh cinta. Pada saat ini, penjara pengurungan abadi mulai berlaku. Budidaya cinta Shane Chen Feng kami jatuh, dan dia tidak bisa kawin lari dengan Miaoyuan. Istana tiga kali lipat menentang persetujuan mereka. Merasa putus asa dan bersalah, Loh Shane bersembunyi di pegunungan Moyun dan bersiap untuk mati bersama orang-orang di sana. Jika kamu mengembalikan enam kejahatan kepadaku lebih awal, aku akan bergegas ke sekte debu merah dan merebut kembali Miaoyuan untukmu. Kenapa kamu harus begitu getir? Kamu terlalu sering menggunakan enam kejahatan. Banyak orang tak bersalah yang diiblis olehmu. Bagaimana aku bisa mengembalikan enam kejahatan kepadamu? Nada suara Feng Hao Shen bercampur dengan sedikit kemarahan. Namun, kumu tiba-tiba menjadi marah. Tidak ada yang menyangka dia akan meledak amarahnya, jadi, kamu bisa saja meminta Xie Bulau untuk menyelamatkan Yuyan, tapi kamu tidak mau melakukannya. Di matamu, enam kejahatan Xie Bulau lebih berharga dari Yuyan, bukan? Saya pikir kamu akan memperlakukannya dengan baik. Sekarang aku memikirkannya, aku salah. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan Yuyan. Pikiran Anda penuh dengan kebajikan dan kebenaran. Anda ingin menjadi pahlawan dunia, tetapi tidak berani menjadi suami dari wanita yang Anda cintai. Anda seorang pengecut. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu mencintainya. Baginya, saya bisa menghilangkan prasangka saya terhadap Anda dan membiarkan Anda memulihkan kultifasi Anda untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Tidak ada yang menyangka pohon mati akan begitu marah. Lidah Xie Bulau telah menunjukkan masalah ini dengan jelas, membiarkan pohon mati mengetahui beberapa rahasia. Kumu tahu bahwa Feng Hao Shen adalah makhluk abadi, dan itulah mengapa dia memilih untuk mundur. Dia berpikir bahwa Feng Hao Shen dapat memberikan kehidupan terbaik kepada Miao Yuyan. Tapi dia salah. Jian Ying Chen Feng yang lama telah menjadi Feng Hao Shen yang lemah karena penjara pengurungan abadi. Dia mengira Feng Hao Shen tidak bisa menyelamatkan Miao Yuyan karena dia kehilangan kultifasinya. Kumu tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke Sekte Debu Merah, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membantu Feng Hao Shen memulihkan budidayanya. Dia ingin Feng Hao Shen menyelamatkan Miao Yuyan. Feng Hao Shen bisa saja meminta bantuan Xie Bulau, tetapi dia tidak melakukannya. Miao Yuyan dipenjara oleh Sekte Debu Merah selama lebih dari 20 tahun. Feng Hao Shen terdiam. Dia ingin menjadi pahlawan dunia, namun dia tidak berani menjadi suami dari wanita yang dicintainya. Kalimat ini sangat menyakiti hatinya. Sejak dia melihat putrinya, Tian Ran, dia tahu bahwa dia salah, tetapi dia tidak berani menebusnya. Ia jatuh cinta pada dua orang, namun tak satu pun dari mereka meninggalkan seorang anak karena ia takut melihat anak-anaknya menjadi tua. Namun Miao Yuyan diam-diam melahirkan Tian Ran. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Setelah sekian lama, Feng Hao Shen berkata dengan lembut, bahkan jika saya menyelamatkan Yuyan pada saat itu, saya tidak dapat melindunginya. Dia memiliki tanda Sekte Debu Merah di tubuhnya, dan dia akan ditemukan kemanapun dia pergi. Jika saya ingin membawanya ke penjara pengurungan abadi, dia harus melepaskan kultifasinya. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi pada Anda setelah Anda kehilangan kultifasi? Berapa lama Anda akan hidup tanpa pil pengembalian asal? Berapa lama dia bisa hidup? Kumu mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya. Dia tidak bisa membantah kata-kata Feng Hao Shen. Ini adalah sebuah dilema. Ketika dia kehilangan kultifasinya, tubuhnya menjadi sangat tua. Dia hampir kehilangan nyawanya setelah bertengkar dengan lelaki tua itu. Miao Yuyan kira-kira seusia dengannya. Jika dia kehilangan kultifasinya, dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Jika Anda mencintai seseorang, Anda tidak ingin melihatnya menderita. Inilah cinta Kumu. Jika Anda mencintai seseorang, Anda tidak ingin dia kehilangan nyawanya. Ini adalah cinta Feng Hao Shen. Oh, jadi kalian semua Kasanova. Si Ebu Lao mencibir, seolah-olah dia adalah orang luar yang menonton pertunjukan itu. Dia hanya tahu cara mencari kenikmatan daging, tapi dia tidak terlalu mencintai seorang wanita. Dia tidak memahami hal-hal ini. Muyu merasakan kepanikan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Majikannya telah membuat pilihan yang salah. Dia telah memberikan budidayanya ke istana ketiga, menyebabkan dia tidak bisa tinggal bersama Miao Yuyan. Tapi sekarang dia juga menyukai Tian Ran. Tian Ran adalah gadis suci dari Sekte Debu Merah, dan merupakan tabu baginya untuk bersama seorang pria. Bagaimana dia bisa menghadapi Tian Ran di masa depan? Bagaimana dia bisa menghadapi Sekte Debu Merah yang sangat besar? Kasanova ku, aku tidak ingin melihatmu mati. Tahukah kamu bahwa penjaga istana ketiga bukanlah orang baik? Dia selalu menginginkan sesuatu dari kita. Sudahkah kamu lupa? Kata Xie Bulau. Aku tahu, penjaga itu ingin mendapatkan kemampuan hidup kekal dariku. Dia ingin menunggu sampai aku mati dan tubuhku benar-benar terbebas dari penjara pengurungan abadi. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan gerbang neraka untuk merebut tubuhku. Pada saat itu, meskipun jiwaku akan mati, tubuhku akan tetap abadi. Feng Hao Shen mendengus. Rahasia kehidupan kekal adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Umur setiap orang terbatas. Terlalu sedikit orang di umat manusia yang memiliki fisik kehidupan kekal. Jian Ying, Chen Feng, dan Xie Bulau keduanya adalah eksistensi dengan kultivasi yang sangat tinggi. Orang-orang di gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian selalu mengejar kehidupan kekal. Mereka mengirim orang ke Pegunungan Moyun untuk mengendalikan Feng Hao Shen. Mereka juga pergi ke lapisan kedua untuk membunuh Raja Iblis Keraputi dan mendapatkan tubuh kehidupan abadinya. Sayangnya, rencana mereka secara tidak sengaja dihancurkan oleh Muyu. Di Pegunungan Moyun, Muyu, yang kehilangan kendali, melukai Gui Suanyu dengan serius. Di lapisan kedua, Muyu, yang ingin membantu Kyaosue, membunuh Gui Suanyu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kedua hal ini ada hubungannya dengan rahasia hidup kekal? Feng Hao Shen adalah orang yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Dia tahu bahwa penjaga istana ketiga memiliki pemahaman yang jelas tentang pergerakan gerbang neraka. Jika bukan karena persetujuan diam-diam dari penjaga, bagaimana mungkin gerbang neraka berani memasuki Pegunungan Moyun dengan begitu berani dan menargetkan Jian Ying dan Chen Feng? Kemungkinan besar penjaga tersebut dengan sengaja menginstruksikan gerbang neraka untuk melakukan hal-hal ini. Jika mereka berhasil, tubuh kehidupan abadi Jian Ying, Chen Feng, dan Raja Iblis Keraputi semuanya akan jatuh ke tangan penjaga. Istana ketiga adalah raksasa misterius. Setiap orang di dunia budidaya harus mendengarkan perintah mereka. Tidak ada yang berani menantang prestis semereka. Namun, betapapun kuatnya mereka, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Orang dengan kekuasaan tertinggi paling takut mati. 330. Masalah keabadian melibatkan terlalu banyak hal. Feng Hao Shen tidak pernah mengungkapkan rahasia ini karena dia tidak ingin menyeret lebih banyak orang ke dalamnya. Jika mereka tidak berbicara tentang keseimbangan lima elemen hari ini, Sie Bulau tidak akan banyak bicara. Namun, Mu Yu tahu bahwa tuannya, yang tidak memiliki budidaya, adalah mangsa di mata penjaga istana ketiga. Jenazahnya bisa disita oleh walinya kapan saja. Namun, karena penjara pengurungan abadi, Feng Hao Shen tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Setidaknya, sebelum penjara pengurungan abadi melahapnya, penjaga istana ketiga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Singkatnya, formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga didasarkan pada prinsip keseimbangan lima elemen. Ini akan mirip dengan formasi di tanah etiril. Dengan memperlakukan tubuh Anda sebagai tanah halus, Dewa Roh Yu Meng tidak akan bisa mengendalikan tubuh Anda. Kekuatannya tidak akan mempengaruhi emosi Anda, dan dia tidak akan mampu mengendalikan kesadaran Anda. Anda akan mampu mengendalikan lima elemen di dunia luar. Feng Hao Shen membawa mereka ke puncak batu yang relatif luas. Meskipun Mu Yu dan yang lainnya tidak bisa mengendalikan rumput dan pepohonan di tempat ini, mereka bisa mengendalikan lima elemen yang mereka bawa dari dunia luar. Dengan prinsip yang sama, dengan membentuk formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga di tubuh mereka, Raja Roh Yu Meng tidak akan bisa mengendalikan tubuh mereka. Namun, itu tidak akan mempengaruhi kemampuan Mu Yu dan yang lainnya. Keseimbangan lima elemen di tanah etiril tidak akan rusak. Oleh karena itu, formasi ini sangat merepotkan. Sye Bulawa menendang batu menjauh. Beberapa saat kemudian, batu tersebut terbang kembali dan mendarat di posisi semula. Sye Bulawa berkata terus terang, formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga tidak semudah itu untuk berhasil. Penguasa Roh Yu Meng di tubuhmu tidak akan mau terjebak. Dia pasti akan bangun dan melawan. Akan tergantung pada apakah kemauanmu cukup kuat. Saya akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Jika salah satu dari kalian dikendalikan oleh Dewa Roh Yu Meng, saya tidak akan ragu untuk membunuhnya dan mengirimnya kembali ke siklus reinkarnasi. Kekuatan Roh Lord Yu Meng di Mu Yu dan yang lainnya belum sepenuhnya pulih. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengendalikan Mu Yu dan yang lainnya, mereka akan terbangun di tanah etiril. Kemampuan mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Sye Bulawa memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, aku tidak akan membiarkan dia membunuh siapapun. Jangan khawatir, saya sering mengajarimu bahwa kamu harus hidup sesuai dengan hatimu sendiri ketika melakukan sesuatu. Selama hatimu tenang, tindakanmu lurus, dan kamu tidak tersihir oleh Dewa Roh Yu Meng, tidak akan ada masalah. Kata-kata Feng Hao Shen jauh lebih bagus daripada kata-kata Sye Bulau. Dia telah mengajarimu Yu dan yang lainnya nilai-nilai yang benar, berharap mereka dapat membedakan diri mereka dari Dewa Roh Yu Meng dan menjadi manusia normal. Kiao Sue, kamu harus berhati-hati, kata Muyu. Mereka berempat telah menerima ajaran Feng Hao Shen dan mengembangkan sutra kejatuhan debu. Mereka tahu bagaimana mencapai keadaan pikiran yang tenang, tetapi Kiao Sue berbeda dari mereka. Muyu tidak tahu apakah Kiao Sue bisa mencapai kondisi pikiran yang sama seperti mereka. Kiao Sue menganggup dengan gugup. Mengontrol Roh Lord Yu Meng di tubuhnya masih sedikit sulit baginya. Namun, dia bukanlah orang biasa. Raja Iblis Azure Dragon dari Ras Iblis adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia telah mengajari Kiao Sue beberapa cara untuk menghadapinya. Sye Bulau mengambil batu, sepotong logam, daun, dan setetes air. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelimuti magma yang berdenyut. Kemudian, kekuatan tolak yang kuat datang dari kelima benda tersebut, seolah-olah mereka tidak sabar untuk kembali ke posisi semula. Setelah sesuatu di tanah Roh Etiril dihancurkan, benda itu akan segera pulih dan kembali ke posisi semula. Arai Roh Etiril yang kuat memastikan integritas tempat ini, dan Sye Bulau menggunakan kultivasinya yang mendalam untuk sementara waktu menolak kekuatan pemulihan dari arai ini. Menyiapkan arai penyegel setan sembilan surga membutuhkan bantuan lima elemen di sini. Kamu hanya tahu bagaimana memanfaatkanku sebagai kuli. Sye Bulau perlu menggunakan kultivasinya sendiri untuk menyempurnakan lima hal ini untuk sementara. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura jahat berwarna abu-abu. Aura jahat berguling, menutupi langit dan bumi, menutupi lima elemen. Namun, pada saat ini, puncak batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala dengan pola susunan tirani. Pola susunannya seperti peri emas menari, bergegas menuju lima elemen yang dijebak oleh Sye Bulau. Jelas sekali bahwa Arai Roh Etiril ingin mengambil kembali lima elemen yang diambil darinya. Sye Bulau dengan dingin mendengus. Tangan kanannya bersinar dengan lampu merah, dan seluruh jari liu Sye memerah. Aura jahat berwarna merah tua mengalir menuju pola susunan dengan suara siulan yang aneh. Ketika pola susunan emas bertemu dengan aura jahat merah, pola itu sepertinya ditekan. Pola susunannya awalnya adalah prasasti kuno. Setelah terkontaminasi oleh liu Sye, prasasti kuno emas itu segera diwarnai merah. Sepasang mata jahat benar-benar muncul di setiap prasasti kuno. Liu Sye dari Sye Bulau memiliki kemampuan untuk menjelekkan apapun. Kultifasinya telah mencapai tingkat di mana dia bisa menjelekkan pola susunan. Benar-benar menakutkan. Muyu dan empat lainnya saling memandang. Terlepas dari apakah itu aura jahat Sye Bulau atau pola susunan emas kuno, aura mengerikan yang dipancarkan oleh mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bandingkan. Di depan Sye Bulau, mereka merasa seperti semut di kaki gunung. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Feng Hao Shen dan Kumu sudah berdiri di udara. Mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk mengukir pola susunan. Lengan Kumu menari, dan diok ekstrim cahaya ungu muncul di sampingnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir menuju tubuh Kumu. Aliran energi spiritual putih muncul di ujung jari Kumu. Itu seperti garis tipis yang menyembur keluar. Garis-garis energi spiritual itu saling bersilangan secara teratur. Ketika mereka terhubung bersama, mereka membentuk-bentuk yang teratur. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Feng Hao Shen menyatu. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia terus mengukir prasasti kuno di udara. Setiap prasasti misterius dibentuk oleh energi spiritual. Setelah setiap prasasti terbentuk, prasasti itu beriak di udara bersama angin dan mengelilingi Feng Hao Shen. Tangan kiri Feng Hao Shen memandu prasasti itu, dan perlahan-lahan menyatu dengan pola susunan yang diukir Kumu. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas, tetapi mereka bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Mereka bertiga semuanya ahli dalam mengatur susunan, jadi mereka tidak akan membuat kesalahan apapun. Arai penyegel iblis surga ke-9 adalah formasi yang sengaja ditargetkan pada Yumon. Ketika perang antara umat manusia dan Yumon pecah, umat manusia mengandalkannya untuk menang. Namun, formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh semua orang. Tidak banyak orang di umat manusia yang mahir dalam formasi. Hanya master formasi dari fraksi formasi yang dapat dianggap memiliki pemahaman tentang dao formasi. Ini adalah proses yang panjang. Muyu dan yang lainnya tidak bisa membantu sama sekali. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Di saat yang sama, mereka juga memahami betapa rumitnya formasi ini. Kumu membutuhkan waktu hampir 10 jam untuk mengukir bentuk embryo dari arai penyegel iblis surga ke-9. Dia hanya berada pada tingkat budidaya periode Jindan. Mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar terlalu berlebihan baginya. Jika bukan karena pil yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Muyu untuk mengisi kembali energi spiritualnya, serta giyok ekstrim cahaya ungu, Kumu mungkin tidak akan mampu bertahan. Feng Hao Shen tidak menunjukkan tanda-tanda berkurangnya energi spiritual. Ini karena dia dapat meminjam kekuatan formasi langit dan bumi dan mentransfer energi spiritual formasi langit dan bumi ke dirinya sendiri. Setelah mengukir bentuk embryo, dia perlu terus menyempurnakan detailnya. Ini memakan waktu 10 jam lagi. Feng Hao Shen juga terus-menerus mengukir prasasti tersebut. Dia mungkin sedang mengukir jutaan prasasti. Jumlah pekerjaan yang dibutuhkan sangat besar, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kompleksitas dari arai penyegel iblis surga ke-9 berada di luar imajinasi siapapun. Xie Bulawo sudah dikelilingi oleh prasasti. Formasi ethereal menjadi semakin menindasnya. Dia ingin mengambil kembali 5 elemen yang telah diambil darinya. Banyak prasasti yang telah diiblis oleh 6 kejahatannya. Namun, prasasti yang diiblis itu akan segera lepas dan bergabung kembali ke dalam formasi ethereal. Kemudian, lebih banyak prasasti akan muncul satu demi satu. Muyu, kemarilah. Bantu aku menyempurnakan prasastinya. Kumu melihat kemajuan Xie Bulawo. Dia tahu bahwa Xie Bulawo hampir selesai, tetapi dia masih jauh dari pembentukan formasi. Jika dia tidak dapat membentuk formasi, maka prasasti Feng Hao Shen tidak akan dapat ditempatkan sepenuhnya ke dalam formasi. Keduanya harus menyelesaikan pengaturan formasi sebelum Xie Bulawo. Jika Xie Bulawo selesai menyiapkan formasi sebelum mereka selesai, maka semuanya akan sia-sia. Muyu dengan cepat datang ke sisi Kumu. Melihat arai penyegelan iblis surga ke-9, yang memiliki diameter sekitar 500 meter, dia sangat terkejut. Meskipun dia telah belajar banyak tentang formasi dari Kumu, setelah melihat arai penyegel iblis surga ke-9, dia menyadari bahwa formasi yang dia buat sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Kamu mengajari Muyu formasi. Feng Hao Shen mengerutkan kening, tapi tangannya tidak berhenti. Kumu meliriknya dan berkata, bukankah konyol jika muridku tidak mempelajari formasinya. Kedua master saya adalah ahli formasi, tetapi murid saya tidak mengetahui formasi. Aku tidak ingin dia keluar dan mempermalukanku. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tahu bahwa aku tidak mengajari mereka formasi karena Tuan Roh Yu Meng kadang-kadang mengorek ingatan mereka ketika dia melakukan resusitasi. Dengan begitu, setelah Raja Roh Yu Meng mempelajari pengetahuan formasi kami dan mengetahui kelemahan arai penyegel iblis surga ke-9, hal itu tidak akan berguna melawan mereka. Kumu mendengus. Saya percaya pada murid saya. Muyu merasa hangat di hatinya. Kumu selalu berterus terang. Meski sering memarahi Muyu dan bagian belakang kepala Muyu telah ditampar ribuan kali oleh Kumu, Muyu tidak pernah memperdulikan hal-hal sepele itu. Ini karena Kumu sudah lama memperlakukan Muyu seperti anaknya sendiri. Feng Hao Shen menghela nafas. Ini bukan masalah apakah Anda percaya padanya atau tidak. Ini untuk melindungi keselamatan mereka. Selain itu, pencapaian kami dalam formasi susunan termasuk yang terbaik di dunia budidaya. Jika Tuan Roh Yu Meng mendapatkan semuanya, di masa depan, saat kita bertarung melawan klan iblis Yu Meng, pada dasarnya semua susunan yang digunakan untuk menahan mereka tidak akan efektif. Muyu tidak menyalahkan Feng Hao Shen, karena kekhawatiran Feng Hao Shen juga benar. Jika dia telah mempelajari semua pengetahuan formasi masternya, termasuk arai penyegel iblis surga ke-9, berdasarkan fakta bahwa dia telah kehilangan kendali beberapa kali sekarang, Raja Roh Yu Meng pasti akan memahami kelemahan dari penyegelan iblis surga ke-9. Himpunan. Kalau begitu, Muyu juga akan berada dalam bahaya. Kumu mengerucutkan bibirnya. Dia menemukan bahwa Feng Hao Shen selalu benar, jadi dia dengan enggan berkata, Untungnya, Anda sedikit malas dan tidak serius mempelajari formasinya. Anda tidak perlu memahami prinsip formasi ini. Ikuti saja instruksi saya. Muyu tidak marah sama sekali. Sekarang sepertinya mempelajari formasi adalah sebuah kesalahan. Namun, beruntung dia hanya belajar sedikit tentang formasi tersebut. Ini mungkin efektif dalam menangani beberapa formasi labirin dan ilusi sederhana, tetapi untuk formasi kompleks seperti arai penyegel iblis surga ke-9, tanpa siapapun yang membimbingnya, tidak realistis baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Yang lain belum mempelajari formasi sebelumnya, jadi mereka tidak dapat membantu. Muyu mendengarkan instruksi Kumu dan membantunya menyempurnakan dialognya. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkan bagaimana garis yang dia gambar dengan kekuatan spiritualnya akan mempengaruhi arai penyegel iblis surga ke-9. Dia juga tidak mencoba mencari tahu kegunaan setiap garis yang dilihatnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan ilmu formasi dan hanya menjadi asisten cepat. Dengan bantuan Muyu, kemajuan arai penyegel iblis surga ke-9 tiba-tiba meningkat. Kecepatan Feng Hao Shen menyuntikkan prasasti ke dalam formasi juga mulai meningkat. Setelah lebih dari satu hari, arai penyegel iblis surga ke-9 akhirnya terbentuk. Saat Kumu menggambar baris terakhir, Feng Hao Shen memasukkan tulisan terakhir ke dalam formasi. Arai penyegel iblis surga ke-9 tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya putih menyilaukan yang melesat ke langit. Aura kuno menyebar dari arai penyegel iblis surga ke-9. Aura ini seolah berasal dari zaman dahulu dan membuat jantung orang berdebar-debar. Muyu dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Terima kasih telah menonton!